yang lain interpretasi kelainan yang lain mungkin belum terlalu banyak yang bisa saya sampaikan, karena mengingat waktu, karena hari ini kan teknik semua intraoral, ekstraoral, jadinya mungkin nanti saya bicarakan lagi dengan dokterasi atau gimana sebaiknya nanti, apakah perlu juga disampaikan di lain waktu atau bagaimana nanti kita lihat saja keperluannya atau kebutuhannya baik, sekarang saya izin share screen dulu bentar ini sudah kebanyakan yang dibuka bentar saya buka dulu yang akan saya sampaikan oke saya sambil minum karena tenggorokan yang cukup lumayan agak kering jadi maaf ya baik, saya mulai dengan topik yang pertama yaitu teknik radiografi intraoral secara umum pemeriksaan radiografis itu tujuannya adalah memperoleh informasi diagnostik jadi semua semua pemeriksaan radiografi jadi tujuan utamanya adalah informasi radiografi atau informasi diagnostik yang mendukung semaksimal mungkin rencana perawatan maupun apapun tujuan dari pemeriksaan tersebut nah untuk itu yang perlu diperhatikan yang sangat penting yang paling esensi adalah radiograf harus berkualitas jadi kualitas radiograf ini sangat penting untuk mendukung jadi misalnya radiografnya tidak memiliki kualitas yang baik ya pastinya informasi diagnostiknya tidak maksimal ya atau malah bisa menimbulkan salah interpretasi misalnya nantinya ya nah yang paling sering digunakan sampai saat ini dan paling bisa dikatakan paling apa ya paling ekonomis ya praktis simple dan dibutuhkan paling banyak adalah yang teknik periapikal ya intraoral periapikal nah teknik intraoral periapikal ini memang salah satu dari teknik pemeriksaan intraoral secara keseluruhan karena secara teknik intraoral yang lainnya ada by-tune dan of-ruh salah nah teknik intraoral dental periapikal ini secara apa namanya definisi ya itu adalah teknik dengan pemeriksaan radiografis yang menggunakan film atau reseptor kalau reseptor itu istilah untuk teknik yang sudah digital ya karena pada teknologi metode digital itu semuanya sudah menggunakan sensor ya jadi istilahnya bukan film lagi oke reseptor namanya atau sensor jadi karena intraoral jadi dimasukkan sensornya atau filmnya dimasukkan dalam mulut makanya istilahnya atau disebutannya adalah intraoral biting dan okusal pun juga sama intraoral juga ya lalu nah disini sebelum apa namanya ini sebagai dasar untuk seluruhnya ya ada beberapa hal yang mempengaruhi pembentukan gambaran radiografis jadi ini nature-nya jadi apa namanya secara alami ya secara apa namanya ya secara naturalnya ya ini pembentukan gambaran radiografis dipengaruhi ini jadi yang pertama adalah sinar X sinar X itu memiliki sifat yang divergen atau menyebar ya jadi berkas sinar X itu menyebar jadi nanti pasti ada konsekuensinya dari hasil yang akan menjadi suatu radiografi yang akan dibaca ya kemudian disini ada jarak nah itu jarak ini juga sangat mempengaruhi kualitas tadi kan di awal tujuannya mempengaruhi kualitas yang baik nah ini hal-hal ini yang salah satunya mempengaruhi kualitas dari radiograf yang pertama adalah target atau apa namanya target atau sumber sinar X sumber sinar X terhadap permukaan kulit nah ini kan memang kalau langsung ke gigi kan enggak ya jadi kan kita enggak pernah bisa memperkirakan ukuran langsung ke permukaan gigi karena ada kulit ya ada permukaan muka ya jadi yang diperhitungkan yang ini yang terhadap surface ya surface ya permukaan dari kulit atau wajah nah yang kedua adalah target atau sumber sinar X ke objek kemudian sumber sinar X atau target ini ke film atau reseptor tadi ya nah dari ketiga hal tadi ada yang perlu dipertimbangkan pada waktu pada waktu penentuan arah sinar X dan posisi posisi dan arah sinar X terhadap objek dan film tadi ya jadi bisa dilihat di sini ini adalah tentang jarak sumber sinar X atau target tadi ke film ya kita bisa lihat di sini ini adalah giginya ya kan kita bisa lihat film pasti akan di sisi lingual atau di sisi kontralat sebaliknya ya gigi sisi apa namanya lingual atau sisi palatal dari gigi ya apabila posisi dari PID itu position indicating device itu cone ya sebenarnya ya istilahnya cone kalau nanti anak-anak membaca pada literatur atau textbook itu sebutan-sebutan ini tolong diperhatikan ya jadi PID itu adalah cone cone dari pesawat sinar X dental ya kemudian semakin jauh saya teruskan ya semakin jauh jarak dari sumber sinar X terhadap objek itu akan memperkecil magnifikasinya jadi sebenarnya secara natural itu pasti terjadi magnifikasi karena tadi sumber sinar X atau berkah sinar X yang sifatnya menyebar itu tidak bisa dihindari makanya ini usaha apa namanya upaya-upaya ini harus dikerjakan yaitu dengan memperbesar jarak nah bisa dilihat ya jadi kalau semakin dekat pada yang ini yang kursornya kelihatan enggak Dr. Dina terlihat ya enggak dok oh enggak ya baru kelihatan dok ini kelihatan sudah kelihatan oke kelihatan ya baik kalau begitu bisa diikuti kursor saya ya jadi pada yang apa jarak jadi target kan ini sumber sinar X nya di sini nih yang lebih dekat ya pada jarak yang lebih dekat terhadap gigi maka yang terjadi adalah sebesar ini magnifikasinya atau pembesaran gambarnya nah jadi sebenarnya yang diusahakan makanya cone atau PID itu sekarang sudah dirancang dengan jarak yang standar berapa incinya sekitar 15 cm itu sesuai dengan usaha untuk memperkecil efek dari pembesaran gambar akibat berkah sinar X yang menyebar tadi jelas ya anak-anak kalau ada yang enggak jelas coba bisa langsung ditanyakan ya biar nanti enggak terlalu lama di belakang udah lupa nanti ya nah berikut ini adalah jarak objek jadi ini bukan jarak sumber sinar X terhadap gigi dan film tapi ini adalah mempertimbangkan giginya sendiri terhadap film jadi objek terhadap film jadi semakin jauh bisa dilihat di sini ya gigi yang warnanya hitam ini ini adalah lokasi gigi ya apa namanya skematik lokasi gigi yang letaknya lebih jauh dari film ya bisa dilihat posisinya di sebelah luar lebih keluar lagi lebih mendekati arah sinar X maka pembesarannya lebih besar jadi bentuk dan ukurannya menjadi lebih besar dari gigi yang terkoeksi nah sebaliknya kalau gigi atau objek ini lebih dekat dengan film atau sensor maka ukurannya juga menjadi lebih sesuai atau lebih kecil pembesarannya lebih minimal bisa dikatakan per itu jadi magnifikasi akan menjadi semakin kecil jelas ya oke nah saya ulas sedikit ya tentang sarana nah di sini makanya tadi saya sampaikan tentang sensor dan reseptor karena sekarang sudah banyak ya digital intraoral dental x-ray nah ini ada beberapa jenis reseptor misalnya CCD PSU mungkin nanti di lain kesempatan mungkin saya jelaskan tentang ini tapi ini adalah sarana yang menggantikan film kemudian kalau selanjutnya kan setelah dilakukan paparan sinar X maka adalah processing ya tahapan selanjutnya baik yang secara konvensional menggunakan kamar gelap pakai cairan dekulatur fixer dan air dan seterusnya atau menggunakan processing digital pastinya pakai komputer sarana komputer atau PC nah ini sepintas pesawat dental x-ray intraoral itu ada beberapa jenis ada yang standing mobile kemudian ada yang dilengkapi tempat duduk dan ini yang menempel di tembok wall mounted secara umum sama ya cuman sarananya biasanya bentuk-bentuk ini jenisnya disesuaikan dengan ruangan dan sarana lainnya nah ini yang saya tadi sebutkan PID position indicating device itu sebenarnya yang sering kita sebut cone cone yang selalu dipakai untuk mengarahkan arah sinar X untuk menentukan arah sinar X yang selalu kita arah-arahkan nah ini arah menentu berkah sinar X nah sedangkan kepala tabungnya yang ini kepala tabung ini yang berisi tabung sinar X tabung hentak udara pembangkit atau yang memproduksi sinar X nah kemudian ada lengan juga ya sehingga mempermudah digeser-geser atau disesuaikan posisinya dengan gigi yang akan dibuat radiograf nah ini kontrol box ya mungkin kalau skill slapnya kemarin sudah pernah jadi ini sudah pernah tahu ya skill slapnya sudah pernah dilakukan dengan biasanya menggunakan model kan ya waktu skill slap yang dilakukan di tahap akademik ya nah ini ada beberapa pengatur ya jadi ini bisa diperhatikan nanti kalau sudah mau melakukan nah ini tentang film radiografis atau sensor jadi ini kebetulan sensor yang imaging plate jenis PSV jadi bentuk dan fisiknya mirip dengan film yang konvensional nah ini harus diingat ya ada ukuran-ukurannya ya jadi yang biasa kita pakai sehari-hari dan yang paling banyak di pasaran dijual ada yang nomor 2 yang berukuran 3x4 ini yang untuk dewasa ukuran dental apa namanya intraoral yang dewasa kemudian sebenarnya ada ukuran yang nomor 1 dan nomor 0 nomor 1 ini biasanya untuk gigi anterior dan yang nomor 0 ini untuk anak-anak nah nomor 3 itu sebenarnya ini gak ada nomor 3-nya yang mungkin bisa dilihat ukuran nomor 3 ini memanjang di sarana yang digital ya yang ini yang sebelah yang saya tunjuk ini ini ukuran memang memanjang karena khusus untuk piping nanti kita juga bicarakan tentang piping soalnya ya jadi ini saya tunjukkan dulu jenis filmnya dan ukurannya kemudian yang nomor 4 ini ukuran 57x76mm ini tutup akusal nah ini ya harus diingat ya yang sensor digital juga itu ada sisi yang menghadap cup dan ada sisi yang menghadap sebaliknya atau di sisi belakangnya itu juga gak boleh kebalik ya nanti kalau kebalik gambarnya gak kelihatan jadi gagal ya dan pasti harus pengulangan nah ini harus mengenal dulu ya kan sarana-sarananya sebelum melakukan oke ini yang film konvensional ya jadi ini ada kayak paketnya atau envelope atau envelope ada selubung ya bisa dibilang selubung ini ada sisi belakangnya jadi sisi belakang itu adalah selalu yang ada apa namanya tempat untuk membuka ya ada lapisan tempat membuka oke nah indikasi indikasi untuk dental practical jadi ini untuk yang dua teknik bisektris atau biseksi dan paralel sama semuanya indikasinya untuk ini bisa memperlihatkan atau untuk kasus-kasus ini infeksi priapikal ya misalnya abses dengan uluma kista kelainan periodontal fraktur gigi baik pada mahkota maupun akar posisi gigi impaksi kemudian morfologi akar sebelum penjabutan nah kemudian pasti untuk endodontik ya perawatan solnakar ini paling banyak menggunakan teknik priapikal ini kemudian melihat sisa akar atau pada beberapa kasus bisa dipakai untuk melihat pemasangan implant hasil pemasangan implant ya nah yang pertama jadi ada dua ya tadi saya sudah nampaikan teknik priapikal ini terdiri dari biseksi dan paralel nah biseksi ini bisecting angle angle ya kalau mau lihat di literatur ya namanya ada yang menyebutnya sebagai teknik bisectris ada yang menyebutnya sebagai teknik garis bagi sudut ya nah tekniknya adalah dengan menempatkan film atau sensor kita bisa lihat skematiknya disini ya dengan posisi sedekat mungkin atau bisa dikatakan mempel pada gigi nah ini kan tadi memenuhi kriteria untuk mendapatkan hasil yang jelas adalah film dengan objek atau dengan gigi sedekat mungkin ya nah nah tapi disini untuk menghasilkan gambaran yang geometris ini agak sulit karena apa karena antara kalau diproyeksikan antara sumbu panjang gigi dan sumbu panjang film itu tidak sejajar kan nah jadi kemana nih arah sinar X harus di diarahkan ditujukan ya kalau tegak lurus salah satunya kan tidak mungkin memperoleh gambaran yang geometris terjadi distorsi jadi sebenarnya diseksi ini sebagai jalan tengah bukan jalan tengah ya jadi untuk memperoleh hasil yang geometris geometris itu adalah panjang dan bentuknya ukuran ya ukuran dan bentuknya itu sesuai dengan gigi yang sebenarnya adalah dengan membentuk sudut ya atau memperkirakan ya sudut yang tegak lurus atau terhadap garis bagi jadi disini dikasih jalan tengah jalan tengah itu solusi ya dengan memperkirakan garis bagi jadi disini ada garis yang membagi membagi sudut yang dibentuk dari sumbu panjang gigi dan sumbu panjang film nah garis bagi ini yang dipakai sebagai acuan arah sinar X dalam bidang vertikal jadi dalam bidang vertikal ini arah sinar X ini yang tegak lurus ya sehingga mendapatkan hasil gigi ini terproyeksi dengan geometris atau dengan keadaan dengan ukuran dan bentuk yang sesuai dengan sebenarnya ya sesuai dengan gigi sebenarnya ya jadi ini sebenarnya kenapa kok dicari garis baginya ini dasarnya apa sih karena dasarnya segitiga sama sisi ya jadi sebenarnya kan garis ini ya garis sumbu panjang gigi dan sumbu panjang film ini akan membentuk sudut kan nah ini kan akan membentuk segitiga segitiga sama sisi sisi yang pertama adalah sumbu panjang gigi sisi yang kedua adalah sumbu panjang film nah supaya ini sama sisi-sisi ini maka harus dibentuk garis bagi ini ya dimana arah sinar X ini yang harus tegak lurus terhadap garis baginya ya begitu bisa dipahami ya ini latar belakang latar belakang dari tadik biseksi adalah seperti ini nah ini kan yang tegak lurus sudut vertikal ini 90 derajat ini sudut vertikalnya terhadap garis bagi nah untuk memperhitungkan besarnya sudut vertikal yang masing-masing gigi nanti akan berbeda-beda diperhitungkanlah apa namanya arah sinar X ini yang tadinya jatuh tegak lurus terhadap garis bagi ini ke bidang datar ya atau bidang sejajar lantai mungkin istilahnya itu ya dan dengan menghitung sudut yang terbentuk maka inilah sudut vertikal ya jadi kan setiap gigi beda-beda tuh gigi anterior gigi posterior sudut vertikalnya bermacam-macam nah ini ditentukan oleh pembentukan sudut yang tadi yang tegak lurus terhadap garis bagi dan diteruskan ke arah bidang datar baru dihitung sudut vertikalnya baru diperhitungkan ya sudut vertikalnya jelas ya mudah-mudahan ini kan hanya mengulang saja nah kelebihan teknik dari bisektris atau biseksi ini atau garis bagi sudut ini adalah film atau reseptor lebih mudah ditempatkan dalam rongga mulut jadi langsung kan jadi tidak pakai alat bantu maksudnya nggak perlu alat bantu jadi langsung kemudian film yang sifatnya lentur bisa di adjust atau disetuaikan dengan bentuk rongga mulut yang mungkin ada cekungan ada bentuk palatum yang masing-masing individu beda-beda ya jadi bisa beradaptasilah diadaptasikan dengan bentuk rongga mulut kemudian sinar X dapat langsung diarahkan pada regio yang diperiksa secara praktis nah ini relatif ya relatifnya tergantung dari keterampilan operator yang melakukan ya memang tadi sudah tahu ya prinsipnya seperti itu nah begitu mengatur ini harus memiliki pengalaman ya supaya bisa tepat karena apa karena kan gak ada panduan yang gak ada acuannya jadi bisa dikatakan diperkirakan jadi operator tuh harus tahu inklinasi dari gigi posisi gigi sehingga bisa menentukan dengan tepat ya arah-ara sinar X ini kemudian di apa hasil biseksi ini kalau sudut ya pastinya ya kalau sudut vertikal dan horizontalnya tepat maka gigi yang akan terproyeksi dapat sesuai dengan dapat menghasilkan gambaran yang dengan kualitas yang maksimal ya jadi distorsinya bisa minimal ya bisa dikatakan seperti itu nah ini kekurangannya ini karena tadi sudut vertikal tadi kan ditentukan harus tegak lurus garis bagi nah garis bagi ini kan garis hayal ya garis yang diperkirakan hanya diperkirakan saja jadi garis hayal nah ini sangat sulit untuk mendapatkan ketepatan yang maksimal ya hanya optimal saja gak bisa pas banget gitu maksudnya sehingga sangat apa ya sangat sering terjadi kesalahan sudut ya itu tadi apalagi pada operator atau siapapun yang mengerjakan dengan pengalaman yang masih belum banyak ya maksudnya belum terlalu tampil ya kemudian tadi bisa berbeda-beda karena gak ada acuannya jadi orang yang sama jadi operator yang sama itu mengerjakan pada pasien yang sama pada gigi yang sama tapi pada waktu yang berbeda belum tentu sama paham ya jadi karena gak ada acuannya jadi menentukannya itu kan gak ada gak ada panduannya gitu nah dan pastinya dengan seperti ini tidak bisa menghasilkan gambaran radiografis periapikal yang reproducible reproducible itu apa? adalah menghasilkan gambaran radiografis yang sama yang dibuat pada waktu yang berbeda-beda ya pada beberapa kasus misalnya endodontik atau apa namanya kelainan apa namanya periodontal ya kelain period namanya biasanya untuk melakukan evaluasi hasil perawatan itu kan harus dibandingkan before and after nah kalau tidak diharapkan itu radiografinya kan sama untuk bisa bandingkan ini sudah terjadi misalnya perubahan atau penyembuhan ya misalnya tadinya jaringan destruksinya luas sekali dengan terapi mungkin ada penyembuhan jadi membandingkan lah nah ini kan membutuhkan ya radiografi yang bisa dibandingkan sebelum sudah perawatan nah itu kalau menggunakan medik reseksi agak sulit ya karena tadi gak ada acuannya nah ini persiapan pasien mungkin ini cuman recall aja ya mengingatkan saja ya bagaimana cara cara SOP nah SOP-nya pasti ada ya setiap klinik pasti ada tersebut pasti udah bikin untuk SOP bagaimana melakukan pembuatan radiografi apikal dan seterusnya ya sapa pasien jangan lupa melihat identitas pasien gak boleh salah dan seterusnya nah mencopot ya mencopot atau melepaskan melepaskan kacamata kemudian gigi tiruan lepasan kemudian alat ortolepasan semua yang bisa menutupi atau mengganggu hasil hasil radiografi nanti dan jangan lupa kenakan apron pada pasien nah ini soal proteksi radiasi ini juga penting ya sebenarnya tapi mungkin waktunya nanti di lain di apa di kesempatan lain ya karena ya sekarang fokusnya disini dulu kemudian cuci tangan pastinya ya sekarang juga zaman pandemi semuanya harus prokes ya ada pasti tuh SOP-nya untuk melakukan ini periksa rongga menurut pasien dan seterusnya ya amati secara klinis bagaimana memungkinkan atau tidak dilakukan diseksi dilakukan teknik paralel dan seterusnya nah ini setelah menempatkan pasien pada kursi atau tempat duduk pasien maka pasien harus duduknya tegak kemudian ketinggiannya harus disesuaikan dengan ketinggian operator untuk bermudah nah misang gital pasien harus tegak-kelutus lantai jadi dia gak boleh mirip kiri ke kanan ya terus opulusal plane juga harus dijarak bidang lantai kemudian nah ini harus nanti ada gambarnya harus posisi-posisinya nanti apakah untuk rahang atas atau rahang bawah ya yang akan dibuat radiografi rapikalnya nanti ada terutama biseksi ya ada yang berbeda nah ini pengaturan bidang opulusal untuk teknik biseksi untuk apa namanya rahang bawah rahang atas itu garis hidung telinga harus sejajar lantai ini untuk gigi-gigi rahang atas dan dari sebentar sebentar ya saya lagi ngajar saya lagi ngajar saya lagi ngajar di baiklah maaf 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 saya lagi ngajar di baiklah maaf nanti bisa saya matikan saya matikan saja maaf ya tadi saya silent kok malah telepon baik-baik nah begini garis hidung telinga sejajar lantai garis-garis acuan bidang opulusal jadi dari alanasi ke tragus itu yang sejajar bidang data jadi kalau mulutnya dibuka ini untuk menentukan menempatkan bidang opulusal rang atas itu sejajar bidang data ini untuk mempermudah nah sedangkan kalau untuk rahang bawah untuk posisi rahang bawah pembuatan radiograf rahang bawah ini adalah garis ujung bibir telinga ini sejajar bidang data jadi dari sudut mulut ke tragus dari sudut mulut ke tragus ini diperkirakan seperti itu kemudian peletakan film untuk gigi-gigi rahang atas anterior atau rang bawah anterior maka posisinya harus vertikal kemudian harus menyisakan 2-3 mm di bawah incisal edge nah ini untuk gigi-gigi posterior posisinya horizontal sama juga harus menyisakan jadi supaya tidak mepet kemudian sudut vertikal sudut vertikal adalah sudut yang dibentuk dalam bidang vertikal jadi sudut dari arah sinar X atau dari arah PIT ini position indicating device ini bergerak dalam arah bidang vertikal kemudian sudut horizontal adalah yang ini adalah sudut yang diarahkan dalam bidang horizontal jadi kan 3 dimensi atas bawah dan depan belakang nah ini yang harus dipastikan benar pada saat melakukan pemeriksaan sesuai dengan regionnya ya regio gigi anterior posterior dan masing-masing gigi beda-beda juga ya oke nah ini saya gak bahas satu persatu ya jadi secara keseluruhan aja ini contoh untuk teknik biseksi gigi anterior rang atas ya jadi biasanya memegangnya atau menahannya dengan dibujar nah ini juga harus tepat mengarahkannya arah sinar X bidang vertikalnya atau sudut vertikalnya adalah 45 derajat sedangkan sudut horizontalnya sekitar kurang lebih 0 sampai 5 derajat ya biasanya benar-benar di misagital jadi sekitar 0 derajat ya nanti ada daftarnya sih ada tabelnya kemudian untuk yang ada tabel untuk mengingat nah yang ini adalah untuk yang rang bawah ya biasanya untuk mempermudah menggunakan telunjuk menahannya kemudian disesuaikan sudutnya sekitar 15 derajat ya tergantung angulasi dari gigi tersebut ya jadi besarnya jadi ini sudah dan sudut horizontalnya sekitar 45 sampai 60 sampai 90 derajat ya disini ada tabelnya nah ini ini sudut vertikalnya nah memang sudut horizontal itu bervariasi sekali tergantung dari posisinya di rahang ya makin ke posterior maka sudut horizontalnya akan makin besar ya kan karena dibandingkan atau pengukurannya itu terhadap bidang sagital kan jadi makin ke posterior akan makin besar ya seperti gigi molar itu pasti sudut horizontalnya sekitar 90 derajat oke nah ini untuk sudut vertikalnya dasarnya nah ini kurang lebih ya kurang lebih 45 derajat untuk insisi molar itu sekitar 20 sampai 30 derajat sudut vertikal ya nah plus minus ini adalah angulasinya dari atas atau dari bawah ya mengarah ke bawah ya kalau ke superior itu kan mengarah ke bawah ya itu yang positif kalau yang dari bawah atau mengarah ke atas itu ini salah nih mengarah ke atas bukan ke bawah lagi saya nulisnya salah mengarah ke atas itu disebut angulasi negatif ini hanya istilah saja untuk membedakan kemudian ini nah ini pada umumnya kilovolt pilih amper dan waktu yang dibutuhkan itu sudah standar ya banyak control box atau setting box yang ada sekarang ini sudah dalam bentuk jadi kita gak milih sendiri gitu loh ya apa namanya sudah dalam bentuk otomatis tinggal dipilih regionnya atau giginya ya nah kilovolt pilih amper adalah besarnya arus dan daya kemudian yang bisa ini sudah 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 standar ya tidak bisa diubah-ubah dan yang bisa diubah adalah waktu paparannya nah anak-anak untuk konvensional biasanya 1 sampai 5 detik dewasa 2 sampai 7 detik dan seterusnya ini semua sudah disesuaikan untuk menghasilkan gambaran yang paling maksimal hasilnya dengan radiasi yang paling minimal jadi alaranya ini sudah biasanya sudah diperhitungkan jadi harus minimal mungkin dosis radiasinya ya bisa dilihat disini untuk digital lebih rendah lagi dari yang konvensional jauh lebih rendah bisa dikatakan radiasinya sekitar hanya 10% dari 10 sampai 20% dari yang konvensional ya oke kemudian jangan lupa bisa kembali positif pasien dan instruksikan diam dan seterusnya baru eksposur sampai waktu tanda penyinaran selesai kemudian jangan lupa sekarang prosedur kontrol infeksinya harus ketat ya desinfeksinya harus dijalankan dengan benar ya kemudian semuanya ya jadi dari mulai kontrol infeksi untuk film kemudian kontrol infeksi juga untuk pesawat ya jadi setiap kali berganti pasien juga harus dilakukan desinfeksi dan seterusnya oke nah berikutnya teknik paralel teknik paralel adalah teknik priapikal intraoral yang memiliki prinsip bahwa antara sumbu gigi atau sumbu objek sejajar atau paralel dengan sumbu panjang gigi sumbu film ya jadi ini antara sumbu panjang objek dan film ini sejajar nah ini semua kan tadi mengharapkan atau tujuannya adalah radiograf atau hasil yang geometris jadi untuk didapatkan bentuk dan ukurannya sama dengan keadaan sebenarnya nah untuk bisa memperoleh posisi seperti ini tidak mungkin tanpa film holder atau tidak mungkin tanpa alat bantu nah oleh sebab itu teknik ini menggunakan alat bantu film holder yang biasanya juga dilengkapi dengan penentu posisi cone atau PID namanya extension cone paraleling jadi film holder itu istilah lainnya itu XGP extension cone paraleling nah arah sinar X disini karena sudah menggunakan alat bantu ini diarahkan tegak lurus tegak lurus terhadap keduanya jadi kalau bisaksi tadi kan tegak lurus terhadap baris bagi kalau ini tegak lurus terhadap film dan objek atau gigi jadi sumbu panjang film dan sumbu panjang gigi kemudian film holder ini selain membantu arah sinar X agar bisa jatuh tegak lurus terhadap sumbu panjang gigi dan sumbu panjang film fungsinya juga untuk memfiksasi atau memegang memegang film ini agar posisinya bisa sejajar dengan seperti ini maka kebutuhan atau persyaratan preproducible tadi bisa dilakukan dengan arah posisi yang sama di waktu yang berbeda itu bisa dipenuhi jadi kebutuhan radiografi yang reproducible itu dengan teknik paralel ini bisa terpenuhi karena menggunakan alat bantu ini XGP ini oke kelebihannya adalah menghasilkan gambaran yang geometris kemudian nah ini risiko sebenarnya ini relatif jadi jadi pemanjangan pemendekan ini apa ya bisa dikatakan pada teknik paralel ini relatif lebih kecil jadi karena memang juga nggak mungkin sama sekali nol ya distorsinya ya sama sekali nggak ada pada teknik paralel pun itu tidak mungkin karena sifat dari bentuk dan ukuran bentuk dan ukuran rongga mulut dan gigi kan masing-masing orang beda-beda jadi ya pastinya nggak mungkin sama sekali tidak ada ya pemanjangan pemendekan atau disorsi lainnya nah ini yang membedakan dengan teknik biseksi tadi jadi dua-duanya sama-sama priapikal kan indikasinya pun beda lalu apa perbedaannya antara dental priapikal biseksi dan paralel tadi adalah ini bahwa risiko pemanjangan pemendekan pada teknik paralel ini lebih kecil ya karena tadi menggunakan alat bantu semuanya ya lebih mudah kan nggak kira-kira lagi tuh arah sinariknya nggak seperti tadi yang pada teknik biseksi ya kemudian lebih mudah menentukan arah sinarik sudah pasti ya karena tadi menggunakan PID atau SGP tadi kemudian menghasilkan gambaran yang reproducible ya dengan paralel ini kekurangannya nah ini juga ada kekurangannya memiliki kebatasan pada pasien-pasien yang refleks muntahnya tinggi ya salah satu contohnya ya yang paling sering ya sering terjadi adalah ini pasien kan banyak sekali yang memiliki refleks muntah tinggi baru mau dimasuk alat-alat standar ya kacamulut dan yang lainnya udah udah gitu apalagi menggunakan film holder yang lumayan besar ya wah itu perjuangan tuh kalau sampai bisa sampai bisa menempatkan film holder pada pasien yang seperti ini kemudian anatomi rongga mulut jadi palatum yang dangkal itu juga sulit ya untuk menerima atau bisa dipasangkan film holder ini atau dasar mulut yang dangkal palatum atau dasar mulut yang dangkal kemudian molar 3 juga sulit pada anak-anak juga tidak bisa ini saya agak kurang menuliskan pada pasien anak juga tidak mungkin karena ukuran anatomis rongga mulut anak yang kecil itu tidak memungkinkan untuk dipasangkan film holder ini berikutnya nah ini nah disini ada konsekuensi dari pertimbangan anatomis karena tadi kan maksudnya ini saya mau menjelaskan bahwa yang diutamakan pada tandik paralel adalah keparalelan paralel antara sumbu panjang gigi dan sumbu panjang film tapi dengan seperti ini tidak mungkin film itu bisa sedekat mungkin dengan gigi tadi kan di awal untuk bisa mendapatkan hasil yang baik film harus sedekat mungkin dengan gigi dengan objek nah ini tidak bisa karena ada keterbatasan atau ada hambatan atau ada pertimbangan anatomis ini contohnya yang paling gampang pada rang atas jadi ada palatum disitu jadi tidak mungkin ditaruh disini kalau makin dekat terpotong daerah apikalnya jadi ada jarak antara objek dengan sensor atau film ini akhirnya harus seperti itu jadi tidak bisa sedekat mungkin nah ini ada konsekuensinya nanti dulu deh ini saya jelaskan dulu jenis-jenis dari XTP-nya film holder extension con paralleling macam-macam banyak sekali mereknya sekarang yang penting tahu cara menggunakannya nah ini yang paling banyak ini yang di kami menggunakan ini jadi mereknya apa ya kalau masalah ini ada tiga biasanya ya untuk gigi posterior dua posisi kiri-kanan rang atas dan rang bawah sama kemudian untuk yang gigi anterior nah kayak gini jadi ada yang lurus ada yang memelok kiri dan kanan nah itu tinggal disesuaikan aja posisinya ya untuk yang mana yang posterior atas bawah kiri dan kanannya ya kalau gigi anterior yang lurus ini ya jadi yang langsung tidak ada belokannya seperti ini tidak membelok kemudian nah ini contohnya nah ini yang saya bilang tadi jadi karena ada palatum jadi untuk mencakup untuk sebenarnya itu yang penting adalah untuk bisa mencakup sampai dengan apikal maka film ini terpaksa harus berjarak ya ya saya bilang terpaksa ya seperti ini karena yang diutamakan paralelnya nah ini seperti ini contohnya pasien menggigit ada bitepnya juga ini juga lebih mudah ya ya karena pasien juga nggak menggunakan tangannya sendiri karena kalau teknik diseksi itu selain operator ya tadi oh iya saya tadi lupa pada teknik diseksi selain operator juga pasien ya masalah pasien bagaimana menahan film itu juga jadi sesuatu udah bener semuanya pasiennya nggak bisa nahan bener bolak-balik meluncur lagi meluncur lagi nggak bisa nahan dengan tepat gitu lah pokoknya wah udah pasti juga gagal ya jadi banyak faktor yang bisa menyebabkan kegagalan lah pada diseksi tadi ya pada teknik diseksi atau diseksi ini contoh untuk mularang atas tadi kan yang anterior ini posteriornya ya penempatan film juga sama tadi horizontal untuk posterior vertikal untuk anterior untuk mularang bawah seperti ini jadi yang untuk gigi posterior itu ada lekukannya ada belokannya itu karena untuk mengantisipasi bentuk karena posisinya kan di belakang ya jadi dia harus ngebelok begini untuk mengantisipasi bentuk rahang dan ada jaringan lunak pipi ya jadi harus keluar dari situ kan jadi dibelokkan terus posisi cone indicating device-nya nah ini lingkarannya ini ada di sebelah luarnya nah ini tadi tadi yang saya katakan bahwa tidak bisa menggunakan apa namanya PID atau paralel cone indicating device-nya itu nggak bisa yang pendek atau harus diantisipasi dengan menggunakan cone yang lebih panjang untuk tadi karena tadi dengan sudah ada magnifikasi ya kan kalau sudah ada magnifikasi saya ulang lagi sudah ada magnifikasi dengan jauhnya jarak film dengan gigi ya kan nah apalagi dengan arah atau apa namanya jarak jarak antara target atau sumber sinar X yang pendek juga nah ini akan memperbesar magnifikasinya nah untuk mengantisipasi ini maka diperjauh 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 ditambah jarak ya sumber sinar X-nya terhadap gigi dan film sehingga yang diharapkan apa sih yang diharapkan divergensinya itu makin kecil jadi yang kalau dekat lebar dengan makin jauh dia akan menjadi lebih kecil divergensinya itu yang pada teknik paralel ya nah ini evaluasi mutu radiografi apikal jadi kalau semuanya sudah dilakukan kemudian dilakukan processing processing juga harus diperhatikan caranya dan tahapannya SOP-nya nah hasilnya harus memenuhi kriteria ini yang pertama ini semua sudah sesuai dengan kesepakatan bidang radiologi ke dokteran gigi yang pasti dokteresti juga sudah memiliki informasi ini jadi objek tercakup dalam radiograf dan terletak di tengah sesuai dengan tujuan dan pembuatan radiograf kemudian tidak overlapping atau tidak ada tempat tinggi di daerah interdental jadi semua tampak jelas nanti satu-satu ya kita bahas distorsi minimal dan gambaran jelas ini untuk menilai ada tidaknya distorsi vertikal pemanjangan atau pemenekan distorsi minimal ini adalah untuk memastikan tidak ada pemanjangan atau pemenekan sedangkan kalau yang nomor dua ini tidak adanya overlapping adalah untuk memastikan tidak adanya distorsi horizontal karena sudut horizontal yang salah kontras dan detail ketajaman baik sesuai dengan tujuan pembuatan radiografasinya harus jelas nah ini contohnya mungkin yang kanan bawah ini yang paling bisa dijadikan contoh jadi di sini biasanya yang paling tengah jadi objek atau apapun yang paling gigi atau bagian dari struktur anatomis apapun yang akan terlihat jelas adalah yang di pertengahan film di area pertengahan dari film jadi untuk memastikan itu maka pada waktu penempatan film itu juga harus posisinya tepat jadi gigi yang akan dievaluasi gigi yang dituju itu harus di tengah film kemudian sudut ini sudut vertikal dan horizontalnya baik sudut vertikalnya baik yaitu dengan ditandai kas bukal berhimpit di sini sudah jadi perpatan mungkin bisa dilihat juga ini kas bukal lingualnya berhimpit jadi untuk memastikan tidak adanya kesalahan sudut vertikal tidak ada elongasi maupun foreshortening kemudian daerah interdental ini jadi daerah di antara gigi kalau kalau sudut horizontalnya tidak benar atau dengan kata lain ada terjadi overlapping maka daerah atlal press ini akan menjadi tertutupi ini kalau sudut horizontalnya tidak tepat jadi yang benar adalah sudut horizontal itu arahnya ada sejajar dengan bidang proksimal jadi harus benar-benar lurus tidak nabrak kiri kanan harus lurus berada di antara bidang proksimal gigi untuk menghindari overlapping secara logika juga bisa dipahaminkan kemudian maka dari itu kan arah sudut horizontal itu harus sesuai dengan posisi gigi jadi benar-benar arahnya harus di area interproksimal dengan lurus jangan nabrak kiri kanan oke tadi kejelasan kontras detail dan kesajamannya baik jadi bisa membedakan berbagai struktur dengan densitas yang beda-beda secara jelas misalnya ini tumpatan email dentin kamar pulpa kemudian disini ada basis itu bisa dibedakan satu sama lain itu yang namanya kekontrasan baik jadi tingkat radiolusensi dan radioopaknya itu tepat sesuai dengan obyek yang diproyeksikan email itu harus seperti apa tampilannya tumpatan itu juga harus paling radioopak untuk tumpatan logam dan seterusnya itu gradasinya itu harus sesuai dengan densitas obyek yang diproyeksikan oke sudah ya ini sudah kebaik bite wing bite wing ini tadi yang bagian juga dari intraoral jadi yang periapical tadi sudah sekian ya ini slide yang terakhir untuk yang dental periapical kemudian sekarang ini adalah teknik bite wing teknik bite wing ini adalah dengan menggunakan alat bantu juga yaitu bite tap atau wing makanya disebut bite wing karena dia menggigit sayap ada sayapnya maksud sayap ini karena pada teknik ini yang diharapkan adalah memproyeksikan mahkota sampai dengan sepertiga tengah akar dari dua gigi yang pada satu kuadran atau pada salah satu sisi ya nah disini bite bite tapnya ini dilekatkan pada sisi lingual yang menghadap gigi kemudian eh menghadap gigi dan menghadap arah datangnya sinar X kemudian bite tap ditempatkan memanjang di pertengahan film sejajar dengan tepi atas jadi maksudnya nempatin ininya itu gak boleh miring-miring karena kan ini nanti akan jadi acuan bidang oklusal bidang oklusal pada bite wing ini harus benar-benar lurus harus benar-benar lurus gini ya ini juga agak miring dikit tapi sebenarnya relatif lurus jadi karena ini untuk bisa menjadi benar kayak gini itu adalah gak boleh miring-miring menempatkan bite tapnya jadi karena bite tap ini kan ditempelkan sekarang ini agak susah bite tap diperoleh jadi dulu ada seperti gabus yang ditempelkan kemudian ada perkatnya nah sekarang itu juga mulai jarang udah gak banyak yang jual kadang-kadang kami juga memakai apa ya ya diakalin sendirilah supaya bisa tapi memang belum terlalu banyak sih kebutuhan atau permintaan untuk membuat tanpa bite wing ini nah sorry oke sudut nah ini disini posisi film juga ada beberapa yang apa ya beberapa apa ya yang mempunyai prinsip bahwa bite wing ini hanya untuk gigi posterior jadi gak mungkin untuk gigi anterior tapi ternyata ada beberapa literatu juga yang seperti ini dari Ethic White ini Ethic White itu esensial ya esensial ini juga memberikan apa namanya tentang bagaimana penempatan di anterior jadi pada anterior tetap juga vertikal posisinya tapi ada beberapa yang tidak tidak mengarahkan untuk penggunaan bite wing di gigi anterior jadi lebih diutamakan untuk gigi-gigi posterior jadi dari premolar sampai molar ya yang diutamakan untuk menggunakan teknik bite wing ini nah sudut horizontal horizontal pasti ya diarahkan sejajar dengan bidang proksimal nah sudut nanti dulu belum ya sudut vertikalnya belum disini yang tadi saya katakan bahwa wing atau tapnya ini atau bite tapnya ini dimasukkan ke dalam rongga mulut dan ditempatkan di atas permukaan oklusal jadi pertama kali harus ditempatkan di permukaan oklusal dulu setelah itu pasien menggigit bite tap itu dengan ringan ya kemudian tetap harus dengan ringan itu maksudnya tidak oklusi menggigit penuh ya jadi tidak terlalu keras menggigitnya sehingga ada jarak antara caps gigi-gigi rang atas dan bawah karena kalau menggigitnya terlalu rapat itu maka tidak ada jarak sulit untuk mengevaluasi apa namanya kas dari gigi-gigi rang atas dan bawah ya kemudian nah untuk mempermudahnya untuk melebih tepatnya lagi setelah pasien menggigit itu biasanya operator harus narik ditarik ke arah luar jadi benar-benar film itu berkontak dengan gigi atau dengan sisi lingual dari gigi dan rahang ya oke nah ini sudut vertikalnya sudut vertikalnya kan memang harus tegak lurus ya pokoknya yang namanya sudut vertikal tuh harus tegak lurus aja kalau tadi berseksi kan tegak lurusnya bidang atau garis bagi ya kalau paralel tegak lurus keduanya gigi dan film kalau ini juga sama gigi dan film juga tapi dua gigi sekaligus rang atas dan bawah ya yang berantagonis nah disini tegak lurusnya C6X ini bukan berarti harusnya kan kalau tegak lurus benar-benar tegak lurus kan nol ya sudut vertikalnya tapi ini enggak agak ke atas sedikit 5 sampai 8 derajat kenapa? karena bentuk dari rata-rata ya bentuk rata-rata dari inklinasi gigi ini seperti ini jadi agak miring ke arah lingual ya entah kalau disini ditarik garis itu menjadi apa namanya arahnya sedikit mengarah ke lingual ya seperti itu nah ini membuat sudut vertikalnya harus disesuaikan 5 sampai 8 derajat ke bawah jadi positif ya plus plus 5 sampai 8 derajat ke arah bawah ini untuk menghasil untuk mendapatkan posisi arah sinarik tegak lurus terhadap sumbu panjang gigi dan film ya nah filmnya disini nah ini bisa diperhatikan ya bahwa keunggulan dari apa namanya teknik bitewing ini bisa keduanya ya bisa sedekat mungkin dengan gigi filmnya ya dan juga bisa paralel bisa relatif lebih paralel dibandingkan sama yang biseksi kalau biseksi tadi kan bisa sedekat mungkin tapi gak bisa paralel kan nah kalau ini karena apa karena disini hanya mencakup sebagian aja jadi dia gak 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 terhalang gak terhalang oleh bentuk dari apa namanya palatum ini bentuk dari cekungan palatum ini jadi bisa gak gak nabrak gak mentok gak nabrak jadi bisa deket gitu ya ini logika aja sih sebenarnya ya gitu jadi ini kelebihan ya ya dari bitewing ini oke indikasinya nah dengan kelebihan ini apa ya hasilnya itu dibandingkan biseksi dan paralel sebenarnya ada beberapa penelitian yang udah melakukan ya kejelasan gambarnya itu lebih baik lebih tinggi jadi lebih jelas lebih apa ya kualitas gambarnya lebih baik karena tadi deketnya film dengan objek dengan gigi jadi untuk deteksi lesi karies jadi termasuk ini termasuk karies sampan pada anak-anak nanti kenapa pada anak-anak ini diutamakan di belakang saya sampaikan kemudian memonitor perkembangan karies jadi ini berdasarkan beberapa penelitian juga sih ya kemudian evaluasi restorasi nah evaluasi restorasi ini kenapa bitewing ini lebih diutamakan atau lebih unggul ya karena tadi distorsinya sangat minimal dengan bisa sejajar dan sedekat mungkin ya kemudian apa namanya lebih jelas ya distorsinya minimal dan gambarannya lebih jelas karena tadi bisa sedekat mungkin itu nah kelanan periodontal tapi pastinya kelanan periodontal yang belum sampai lanjut ya karena kan bagian apikalnya nggak kena yang terproyeksi hanya sepertiga tengah akar aja oke nah kelebihannya relatif simple jadi nggak usah pakai tangan pasien menahan ya kemudian mudah digunakan untuk pasien anak nah pasien anak kan suka susah ya untuk dipakai biseksi ya pasien juga harus nahan dan sebagainya banyak lah kelemahannya kekurangannya nah dengan teknik by doing ini pasien anak-anak tinggal menggigit aja ayo gigit jadi mengarahkannya kemudian membujuknya itu juga lebih mudah kemudian film juga lebih stabil ya karena digigitkan jadi nggak geser-geser nah terus bisa mencakup gigi lebih banyak pastinya kan dan ini pastinya memenuhi prinsip alara jadi pada anak-anak pada pasien dengan rampan karyas nah ini sangat-sangat ini sekali punya keunggulan jadi sangat baik sekali karena sekaligus ya rangat-sang bawah namanya juga rampan karyas kan kemungkinannya lebih banyak sekali gigi yang yang mengalami karyas nah ini sering pada anak kan rampan karyas ini nah ini yang saya maksud indikasinya salah satunya itu rampan karyas dan pada anak ya rampan karyas pada anak maksudnya itu oke nah tapi ada kekurangannya kalau salah menggigit bitingnya nah ini juga keterampilan operator dituntut pada waktu menempatkan bitingnya kalau tadi kan keterampilan operator dalam menempatkan atau memposisikan arah sinar X nah kalau ini juga termasuk menempatkan film dan cara mengarahkan ya mengarahkan pasien untuk menggigit bitingnya ini karena kalau salah gigit juga distorsi salah-salah posisi gitu ya distorsi juga ya ya itu semua harus memang harus rampil ya nah hanya menilai maksudnya salah ketika typo hanya menilai atau hanya memperlihatkan sepertiga tengah eh sorry sepertiga cervical sampai sepertiga tengah akar ya jadi pada kasus-kasus perio yang lanjut nggak bisa ya oke oleh American Dental Association di Amerika ya ini biting ini justru menjadi indikasi jadi pilihan utama pada evaluasi karies jadi bukan dengan periapikal ya kalau di Amerika Eropa juga setahu saya sepanjang yang saya tahu itu seperti itu jadi bukan periapikal lagi tapi by twing nah disini ah udah sekarang oklusal berikutnya oklusal ya baik teknik oklusal adalah teknik keempat dari teknik radiografi intraoral sama jadi teknik ini dengan menempatkan film di dalam mulut nah ini ukurannya nomor empat tadi ya tadi kita di depan udah lihat ukuran nomor empat ini lima kali tujuh sampai tujuh kali tujuh keman enam sentimeter nah kemudian ditempatkan di permukaan oklusal ini kadang-kadang suka keluar nih di UKMP2DG ukuran film aduh ya jadi jangan lupa ini adalah ukuran film oklusal tadi yang film dental berapa? tiga kali empat ya oke ada oklusal rang atas dan rang bawah nah oklusal rang atas ada dua yang standar atau yang topografi ya istilahnya dulu ada yang yang menyebutnya topografi atau oklusal anterior dan obrik nah kalau yang rang atas nanti saya jelaskan yang proteks ya nah kalau yang oklusal rang bawah itu ada tiga tiga posisi jadi sama yang oklusal anterior rang bawah disebutnya oklusal 45 derajat dan oklusal oblik sama oklusal oblik juga kayak di rang atas tapi pada rang bawah ada yang 90 derajat ada yang true oklusal atau oklusal cross-seksional rang bawah sebutannya ya nah yang rang atas ini kenapa kok nggak ada yang oklusal true atau yang 90 derajat atau yang disebut oklusal verteks kalau mau baca textbook kuno ya kita atur lama itu masih ada nih yang oklusal verteks nah ini sudah tidak digunakan lagi karena dari sisi alarannya itu tidak menucarat atau sisi proteksi radiasi atau sisi apa namanya keselamatan selamatan pada pasien itu sudah tidak lagi karena apa karena sinar X itu mengarah dari atas kan untuk memproyeksikan tahang atas berarti kan 90 derajatnya kan dari atas kan benar-benar nggak kurus kan harus nggak kurus nah itu akan melewati akan mengenai organ-organ penting mata sebagian dari otak yang penting mata sih nah sehingga sekarang itu tidak lagi digunakan tidak lagi dipakai jadi tidak mungkin melakukan sekarang tidak mungkin melakukan proseksional rahang atas atau true oklusal rahang atas itu udah nggak mungkin lagi nah berikutnya indikasinya ini yang satu-satu oklusal standar rahang atas dulu jadi ini yang untuk area anterior daerah anterior rahang atas saja menilai kondisi pre-apical gigi anterior rahang atas masih bisa sih tapi walaupun ada ada apa tuh disolusinya juga dibandingkan sama yang pre-apical kan sama pre-apical juga menilai kondisi eh maksudnya dental ya dental pre-apical tadi menilai kondisi pre-apical gigi anterior juga kan bisa tapi tidak ini sebenarnya bukan indikasi utama gitu yang kedua nah ini yang paling sering mendeteksi gigi kandinosimpaksi ini sering banget ya dikirim untuk melihat gigi kandinosimpaksi atau gigi tambahan atau apapun ya lesi-lesi di area antri orang atas nah ini juga pada teknik penentuan lokasi objek atau teknik paralax atau tube shifting nah ini ini tube shifting yang vertikal maupun horizontal ya ada nih teorinya nanti ya slope SLOB teori atau teknik SLOB itu SLOB itu adalah same link wall opposite buckle nah ini saya tapi gak bahas di sini karena ya itu saya kan ini masih bahas tentang teknik ya nanti saya lagi di lain waktu mungkin bisa ada kesempatan nah ini memanfaatkan ini yang topografi ini atau kursus standar ini ya kemudian mengevaluasi ukuran dan perlaksanaan si ya pokoknya semua tentang apapun ya perubahan atau kelainan di area anterior raha atas yang terjadi di palatum lah terus evaluasi fraktur atau cleft ya fraktur cleft itu di area raha atas itu bisa indikasinya menggunakan ini kursus standar nah ini dia karena memang apa ya fokusnya ya atau yang di tujuannya adalah melihat area anterior saja bukan saja ya lebih diutamakan di anterior maka memanjangnya itu adalah vertikal jadi memanjang kiri kanan atau mediolateral kayak gini ya karena tadi kan 5,7 x 7,6 kan filmnya ukurannya jadi kan memanjang jadi dipemarkannya seperti ini untuk mencakup seluruh area anterior raha atas ya nah sudut sinar X-nya arah sinar X-nya dalam arah horizontal 0 derajat karena benar-benar di tengah atau pada mid sagital jadi sudut horizontalnya 0 derajat sudut vertikalnya 65 derajat jadi gak tinggi-tinggi amat jadi cuman kena daerah hidung saja makanya tadi kalau yang verteks ya okusal verteks yang atas lebih tinggi kan disini nah area mata kena nah ini tidak diperbolehkan lagi sekarang ya oke nah ini bentuk aprone yang dipegang ya di gak ini ya gak apa ya gak populer sih memang tapi ada ya sebenarnya ini bisa digantikan juga dengan pakai aprone biasa yang penting menutup daerah kolar atau apa daerah leher dengan kolar apa aprone kolar atau pb kolar pb itu udah bisa udah cukup ya tapi ini kebetulan ada yang di contohnya ini semua dari esensial ya dari buku esensial ya jadi ini sebenarnya ya itu tadi tujuannya untuk melindungi daerah tiroid kelenjar tiroid ya yang harus terlindungi dari paparan sinatix oke kemudian indikasinya ini yang oh udah sekarang yang aklusal oblique aklusal oblique lahan atas tadi yang aklusal sandat atau aklusal antrior ini yang oblique memang gak terlalu sering ya dimanfaatkan tapi memang pada keadaan yang ingin ini seperti melihat adanya lesi atau perluasan apapun ya kelainan di regio posterior itu dilakukan kemudian untuk melihat gigi rang atas terutama pada orang-orang yang refleks muka tinggi ya nah itu kadang-kadang dimodifikasinya dengan pakai ini ya pakai oklusal oblique masih kelihatan sih tapi memang distorsinya ya gak tidak bisa minimal ya kemudian bisa juga melihat sinus maksilaris ya karena tercakup juga atau melihat apapun ya sisa akar mungkin atau apapun ya keadaan-keadaan di area posterior merang atas ya dengan teknik oklusal oblique ini kemudian kalau ada fraktur atau kondisi tulang ada ada defek ya defek fraktur itu nah itu yang harus apa namanya yang bisa ya dipertimbangkan menggunakan teknik ini nah ini dia kalau belum melihat gambarnya bisa membayangin ya nah karena ini melihat areanya di sisi satu sisi ya satu sisi satu sisi rahang atas maka posisi filmnya juga harus memanjang seperti ini ya memanjang tapi pasti juga karena untuk mencakup sampai bagian paling belakang ya paling posterior maka juga posisi filmnya agak dimiringkan ya agak ya disesuaikan lah sama bentuk lengkung rahang ya ini seperti ini sudutnya itu juga disesuaikan ya sekitar 45 50 sampai 65 derajat ya seperti tadi pada yang kursal standarnya tapi posisinya juga dalam bidang horizontal juga disesuaikan ke arah posterior ya lebih ke belakang ya maksudnya digerakkan ke belakangnya juga sesuai dengan posisi gigi-gigi posterior ya sekitar 70 sampai 80 derajat ke belakang lah ya tapi enggak pas enggak benar-benar segak lurus biasanya ya agak maju sedikit gitu nah yang terlihat seperti ini masih bisa kan melihat gigi posterior apa akar-akar giginya ya pasti distorsi ya bisa kelihatan nih gigi premolarnya yang memendek pasti ya ya ini semaksimal mungkin kalau memang pasien yang nggak mungkin sama sekali nggak mungkin dilakukan pre-apical ya seperti ini ya modifikasinya ya oke nah ini rang bawah oklusal rang bawah oklusal rang bawah ini cukup banyak dipakai oklusal yang 45 derajat ya maksudnya yang anterior tadi kan yang oklusal rang atas anterior ini officer rang bawah anterior nah ini sudutnya 45 derajat nah banyak kan nih untuk sudut karena anak-anak suka bingung nih 65 atau 45 ya sudutnya karena ini Pak ini sangat menentukan ini teori ya harus dikuasai jadi harus tahu kemudian indikasinya untuk melihat kondisi pre-apical gigi rang bawah terutama pada pasien ini sama ya untuk yang tadi memodifikasi ya kalau pasien yang nggak bisa menggunakan teknik pre-apical nggak bisa masukkan film ke dalam sisi lingual itu loh maksudnya jadi akhirnya yaudah filmnya diletakkan memanjang di atas perumpukan oklusal ya dengan teknik ini akhirnya terus mengevaluasi ukuran dan perluasan isi misalnya kista atau tumor di antri orang bawah kemudian nah ini ada yang ketiga yang penting menilai perubahan posisi fragment faktur dan perubahan posisi fragment faktur dalam bidang vertikal ya jadi perubahan posisi dalam arah atas bawah ya jadi pada faktur sintesis itu kan sering terjadi step ya jadi nanti deh ada gambarnya nah ini ini 45 derajat terhadap bidang oklusal nah untuk lebih mudahnya biasanya pasien agak sedikit menongak jadi yang penting itu memastikan bahwa sudut antara bidang oklusal atau antara film yang ditempatkan di bidang oklusal dan arah sinar X-nya ini 45 derajat untuk sudut vertikalnya kalau sudut horizontalnya 0 derajat ya karena kan bener-bener masih di arah misa gitar atau pertengahan rahang nah ini biasanya untuk lang bawah ini perletakan film biasanya kan kalau yang tadi rang atas memanjang ya kalau ini tetap melebar ya kalau tadi yang rang atas kalau ini memanjang memanjang ke belakang ya jadi vertikal meletakannya ya karena yang diutamakan yang di anterior juga sih ya tapi kan bentuk rang bawah beda sama rang atas ya kalau rang atas kan lebih lebar jadi memang posisinya di melebar kiri kanat nah ini yang tadi saya bilang jadi melihat perubahan atau ada tidaknya step step ini ada nah ini step itu beda tinggi ya beda tinggi beda tinggi dari fragment faktur di di daerah simpsi sini ya jadi perbedaan apa namanya stepnya itu dalam arah superior inferior dalam arah vertikal ya atas bawah soalnya nanti beda sama yang cross-sectional sama yang 90 derajat oke nah ini nah ini yang 90 derajat yang true oclusal atau oclusal cross-sectional yang bawah namanya bisa sama semuanya ya ini untuk mendeteksi nah kalau di sini tadi untuk mendeteksi apapun yang di daerah lingua nggak kelihatan ya misalnya batu kelenjar liur yang paling sering nih muncul eh muncul apa namanya seling jadi SOP ya jadi indikasi ya jadi untuk deteksi karena benar-benar harus semua apa namanya harus semua area daerah lingual itu kelihatan jadi menggunakan ini kemudian menentukan lokasi buka lingual dari gigi impaksi jadi posisinya di buka lati lingual ya kemudian perluasan buka lingual semua ke arah buka lingual sih karena ini kan cross-section benar-benar potong lintang ya potong melintang dari rahang bawah nah ini kalau tadi bidang vertikal kalau ini bidang horizontal jadi fragment-fraktur perubahan posisinya dari bidang horizontal jadi buka lingual perbedaan step dalam arah buka lingual kalau tadi step dalam arah atas-bawah kan ya pergeserannya kalau ini dalam arah depan-belakang buka lingual anterior-posterior bisa kelihatan jadi beda step dari arah buka lingual jadi karena ini kan benar-benar potongan melintang ya kan cross-section potongan melintangnya jadi kalau tadi dalam arah atas-bawah ini arah superior-inferior ini dalam arah buka lingual ya fraktur simbisis nah ini batuk lenjar liur jadi betul-betul harus melihat keseluruhan dari dan dan apa namanya sampai area posterior juga tercakup ya nah ini posisi film melintang kemudian nah ini pasien harus lebih ditarik ke belakang ya kemudian posisi film seperti ini ya dan betul-betul harus dipastikan arah film dan arah bidang film ya atau bidang oklusal tegak lurus dengan arah sinar X seperti ini oke sekarang yang oklusal oblique ini gak terlalu populer juga ya jarang dilakukan tapi ada ya jadi secara teori memang ada sama untuk melihat posisi kelenjar nah ini posisi dari batuk lenjar liur yang lebih ke belakang ya yang lebih ke posterior pada kelenjar sub-mandibula itu kan posisinya lebih posterior jadi kalau ada batuk lenjar liur di area itu kalau dengan yang cross-sectional yang standar atau true oklusal biasa itu kurang terlihat bisa terpotong ya jadi pakai dimodifikasi yang oblik dengan oblik ini bisa juga melihat posisi bukal lingual gigi 3 gigi molar 3 impaksi kemudian ya semua jadi yang lebih ke arah posterior aja semuanya jadi lesi yang lebih di posterior gitu ya evaluasi bukal lingualnya nah ini menggunakan teknik ini nah ini jadi posisinya agak menengok jadi cross-sectionalnya benar-benar mendongak dan menengok ke samping dan arah sinariknya di angulus ya nah ini juga sama ya melihat kalkulus apa namanya batuk lenjar liur ya jadi ini batuk lenjar liur yang lebih ke belakang lebih posisinya nah itu batuk lenjar liur kan beberapa macam ya karena ada kelenjar liur semandibula superling mual nah ini yang paling sering semandibula kan semandibula kan kelenjar liurnya letaknya lebih posterior kan salivary gland lokasinya ya jadi seperti ini bisa bisa menggunakan oblik okusah oblik oke terima kasih masih ada yang lain lagi saya stop share dulu ya saya share PPT yang lainnya yang berikutnya sekarang yang ekstraoral ya berikut yang ekstraoral ekstraoral saya mulai dengan panoramik karena panoramik merupakan salah satu teknik ekstraoral yang paling banyak digunakan atau paling banyak di kirim atau banyak dirujuk banyak dilakukan ya banyak diperlukan oke oke ya ya dengarkan saya mendengarkan saya selama dua setengah jam jangan ngantuk ya sedia kopi mudah-mudahan saya tidak membosankan ya tidak kodok aduh saya berusaha supaya tidak selalu monotone karena kalau dengerin sekian lama kan lama-lama juga aduh capek juga oke radiograf panoramik adalah teknik yang paling banyak digunakan dalam berbagai jenis perawatan kedokteran gigi dari semua bidang ya dan sekarang ini populer sebagai alat screening ya termasuk untuk screening osteoporosis osteoporosis juga sekarang sudah mulai menggunakan panoramik ini jadi ada beberapa penelitian atau ada beberapa cara untuk mendeteksi mendeteksi sih salah screening ya men-screening pendensi ada osteoporosis atau osteopenia ya dengan menggunakan panoramik kemudian nah ini kenapa kok sebegitu terkenal populernya teknik panoramik ini karena praktis ya bukan praktis ya jadi semua gigi terlihat ya memang tujuannya itu sih memperlihatkan seluruh gigi rangat-rang bawah sekaligus kemudian struktur rahangnya juga nah hubungannya yang penting ya hubungan antara gigi-gigi ini kalau ada kelainan dan apabila ada perubahan-perubahan di rahang itu apakah berhubungan dengan gigi dan lain sebagainya itu bisa sangat membantu dengan panoramik ini akan tetapi dalam hal kualitas dan ketajaman ya itu tidak sebaik tidak lebih baik radio berat yang intraoral tadi terutama yang pre-apical ya kejelasannya ya detailnya itu tidak sebaik yang pre-apical atau yang intraoral lainnya jadi memang peruntukannya ini lebih ke arah pemeriksaan secara keseluruhan atau general view ya nah oh iya untuk yang seluruh anatomis di sekitarnya itu yang paling sering dinilai atau yang dievaluasi adalah ini kanalis mandibula batas kortikalnya itu maksudnya dinding kanalis mandibulanya itu tuh ada di mana biasanya kan dihubungkan kalau mau ODE odontectomy atau mau memasang implant atau apapun melakukan tindakan yang kira-kira bisa mencederai kanalis mandibula nah ini posisi kanalis mandibula bisa diperkirakan dengan panoramik kemudian dinding dasar sinus maksilaris atau dinding dasar kosan nasalis oke kelebihannya nah ini udah ya tadi yang pertama ini nah radiasinya nah ini kan bandingannya sama yang full mouth survey full mouth survey itu adalah melakukan pemeriksaan dental pre-apical atau intraoral bisa digabung dengan biasanya digabung dengan biting ya pada seluruh gigi itu sekitar 10 sampai 15 film 15 exposure itu singkatannya kalau kalian melihat atau membaca ya artikel atau textbook itu seringnya disebut FMX full mouth survey itu survey itu singkatannya dalam bahasa Inggris ya nah itu kalau di perhitungan radiasinya itu lebih banyak yang full mouth survey ya walaupun itu dental 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 tapi kan berkali-kali sampai 15 kali nah dibandingkan dengan satu kali exposure panoramik ini lebih rendah dosis radiasinya pada yang panoramik kemudian penata laksanaannya lebih mudah ya kan pasien tidak ada pengaturan sudut vertikal horizontal lagi dan lain sebagainya kemudian gambaran yang dihasilkan relatif konstan ya jadi karena ada positioning kepala pasien dan lain sebagainya ada acuan-acuannya panduannya jadi lebih konstan jadi bisa lebih reproducible dalam hal ini lebih reproducible nah kekurangannya nah ini nanti tentang distorsi nanti ada beberapa yang saya akan jelaskan jadi distorsi pada panoramik ini cukup memprihatinkan cukup harus menjadi perhatian nah itu karena apa karena sifat dari pembentukan gambaran adegrafisnya itu sendiri yang membuat membuat panoramik ini ya tidak bisa dihindari pasti ada distorsi nah ini dikatakan bahwa bisa mencapai 30% ya mari kita lihat ada gambarnya jadi tidak bisa untuk pengukuran linier pengukuran linier itu mengukur langsung gitu loh mengukur tinggi itu lang mengukur langsung mengukur langsung pada panoramik pakai yang konvensional langsung pakai kaliper penggaris atau pada yang digital itu langsung mengukur pada monitor komputer itu tidak bisa ya tidak reliable bukannya nggak bisa bisa sih bisa tapi tidak reliable ya jadi tidak bisa diandalkan kebenarannya keakuratannya ya kemudian tadi ini kualitas kejelasannya tidak sebaik pada yang radiografi orang-orang ya jadi kalau mau melihat detail ya nggak bisa kalau misalnya apalagi mau melakukan perawatan selakar nggak mungkin pakai panoramik ya ataupun melihat lesi priapikal ya mungkin secara garis besar aja ada radiusensi tapi bagaimana radiusensi di apikal itu berbatas jelas atau apapun ya untuk menilai yang detail itu tidak mungkin dengan menggunakan panoramik mungkin sih tapi tidak reliable ya tahu ya maksudnya ya nah ini nah yang perlu diperhatikan ini juga ini bukan kelebihan kekurangan ya tapi beberapa hal yang penting diperhatikan sekarang ini dengan makin banyaknya kejadian bencana panoramik menjadi modal utama untuk kasus-kasus forensik jadi karena mudah kan langsung semua gigi di apa namanya di ada informasinya kemudian dipakai sebagai ante dan post-mortem ada sudah tahu ya ante dan post-mortem pada kasus-kasus forensik jadi data-data sebelum dan sesudah kematian nah itu kalau dengan panoramik kalau ada panoramik dari individu yang akan diidentifikasi itu sebelum kematian itu akan lebih mudah jadi untuk mencocokkan identifikasi pada forensik itu adalah matching proses matching mencocokkan nah ini kalau dengan panoramik ini akan lebih memudahkan para ahli forensik itu untuk melakukan identifikasi nah ini untuk bisa memberikan informasi diagnostik yang maksimal maka harus memenuhi syarat mutu nanti saya di belakang ada menjelaskan tentang syarat mutu radiograf panoramik yang baik kemudian harus membaca dengan secara sistematis jadi nanti ada cara membacanya tapi mungkin saya sekarang nggak terlalu banyak memberikan detail tentang cara membaca dan lain-lain karena itu ke arah anatomi nanti evaluasi dan anatomi panoramik karena mengingat waktu terus kemudian ya inilah harus mencatat semua perubahan atau kelainan yang ada jadi 32 gigi itu harus dicatat semuanya ada tidaknya kelainan dan lain-lain kenapa walaupun apa ya namanya tidak dilakukan perawatan pada semua gigi tapi catatan ini nah ini kenapa kok harus mencatat semuanya karena apa penting untuk kepentingan forensik suatu hari nanti kita akan bisa menjadi apa ya hanya dengan bukan hanya ya dengan mencatat semua kondisi kelainan dari radiografi panoramik ini dengan kata lain status medical report atau kartu status dari pasien kita itu lengkap nah itu sangat membantu dan sangat bisa satu saat bisa jadi kunci identifikasi dari seseorang ya pada identifikasi forensik ya karena banyak sekali keluhan dari teman-teman di lapangan itu kan diduga ya diduga ini individu ini siapa terus ditelusuri ternyata ada diperkirakan pernah dirawat di dokter gigi ada seorang pernah dirawat di perawatan gigi lalu diminta datanya wah datanya sangat terbatas nah itu sangat disayangkan ya jadi sejak awal sejak sekarang tidak boleh malas harus apa ya harus tertip dalam pencatatan ya pencatatan di dalam medical record itu sangat luar biasa manfaatnya ya ya selain untuk apa namanya diagnosis banyak sekali ya harus ya banyak sekali kasus ya banyak sekali kasus yang ternyata kuncinya adalah pencatatan di perka medik ya jadi seperti itu jadi selain secara klinis pastinya ya nah hasil dari panoramik ini juga sangat membantu dalam mencatat kondisi gigi secara keseluruhan ya jumlah gigi yang hilang dan lain sebagainya harus dicatat secara lengkap oke ya banyak lah dari panoramik ini kemudian nah ini mikros patologis pastinya ya nah ini merangkum dan lain sebagainya jadi banyak sekali manfaatnya sampai menghubungkan dengan riwayat penyakit pokoknya dari radiograf panoramik ini banyak sekali yang bisa dimanfaatkan ya informasi-informasi diagnostiknya untuk melakukan tata laksana intinya itu oke nah ini panoramik ini kan seolah-olah kayak gini ya bentuk rahang yang kurva bentuk kurva rahang kan bentuknya kurva ya itu diproyeksikan menjadi satu bidang data nah ini nanti yang ke arah kenapa kok secara natur apa ya secara alami itu pasti panoramik memiliki distorsi sifat apa namanya sulit menghindarkan distorsi nah ini ya kan jadinya kan kayak gini ya hasil panoramik seperti ini contoh dari hasil panoramik yang bagus sekali kualitasnya bagus kejelasannya bagus distorsinya minimal contoh yang baik nah ini mulai kita akan membahas tentang keterbatasan berupa distorsi ya jadi pembesaran gambar jadi distorsi yang tidak bisa dimindarkan adalah pembesaran gambar nah ini pembesaran gambar ini berbeda secara similikan pada setiap pesawat panoramik bahkan pada beberapa area dalam panoramik itu sendiri nah ini dipengaruhi oleh focal trough nah nanti focal trough saya jelasin pakai gambar lebih 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 bisa dibayangkan ya focal trough adalah atau dalam terjemahannya adalah bidang gambar atau zona tiga dimensi berbentuk kurva yang merupakan bidang atau lapisan atau image layer lapisan gambar itu sebenarnya image layer dimana struktur rahang yang terproyeksi itu bisa jelas kalau berada di dalamnya ayo bingung jadi gini ini focal trough ini adalah bidang zona tiga dimensi yang sama kayak tadi apa namanya garis bagi sudut semua imajiner ini gak kelihatan imajiner imajiner kenapa bisa terbentuk focal trough karena ada mekanisme lintasan rotasi sinar X dan film terhadap objek pada waktu pembentukan gambaran adegrafis panoramik jadi kan ini ada dinamis bukan statis kalau tadi yang intraoral itu kan semua proyeksi yang satu arah dan langsung diproyeksikan ke bidang dua dimensi kalau ini gak jadi diproyeksikan ke bidang dua dimensinya itu dengan ada mekanisme lintasan ada mekanisme pergerakan antara film dengan sinar X terhadap objek mengeliling objek dengan adanya mekanisme lintasan ini maka terbentuklah bidang gambar ini mundur lagi saya maju dulu ini dia bidang gambarnya ini ini mungkin lebih gampang dengan sinar X ini berputar bergerak mengelilingi atau mengekspos seluruh bentuk kurva bentuk rahang yang berbentuk kurva ini seluruh rahang yang berbentuk kurva ini maka akan terjadi lintasan perputaran sisi kanan dari pasien sinar X akan terpapar dari arah belakang jangan lupa arah sinar X itu memapar atau memproyeksikan rahang itu dari arah belakang kemudian di satu sisi kanan kemudian akan berpindah lintasan jadi ini sumbu sumbu lintasannya jadi gini rahang itu kan berbentuk kurva parabola jadi bukan setengah lingkaran sehingga pada waktu supaya mendapatkan hasil yang terproyeksi dengan tepat maka ada perpindahan lintasan jadi sumbu ada perpindahan sumbu lintasan pada waktu bergerak ini atau melintas atau berpindah sumbu dan lain sebagainya itulah yang akhirnya membentuk bidang tiga dimensi tadi nah ini ya tiga dimensi ini jadi pengaruhnya apa dengan distorsi atau magnifikasi adalah bahwa struktur yang berada tepat dalam bidang tiga dimensi inilah yang akan terproyeksi dengan distorsi minimal atau terproyeksi dengan baik atau dengan geometris ya jelas ya oke seperti ini contohnya nah apa yang terjadi kalau tidak tepat mungkin ini belakangan ya saya ke depan dulu nah tidak tepatnya rahang itu di dalam focal traffic ini bisa berbagai macam penyebabnya yang pertama adalah bidang gambar ini kan sudah standar ya jadi posisi sinar X dan lain sebagainya itu kan pada satu pesawat panoramik itu sudah standar jadi tidak bisa diatur-atur ukurannya nah padahal bentuk dan ukuran dari rahang itu pada orang pada manusia beda-beda kan nah itu yang menyebabkan jadi tidak mungkin bisa setepat mungkin hanya sedikit sekali yang bisa tepat benar-benar dalam bidang focal traffic ini atau zona tiga dimensi focal traffic ini nah padahal itu sangat menentukan akurasi kemudian apalagi berikutnya adalah ini selain tadi harus berada di dalam focal traffic struktur-struktur yang diharapkan terproyeksi dengan baik adalah bahwa arah sinar X itu pada waktu mengekspos bentuk rahang yang kurva ini itu hanya penyudutannya ini kan hanya satu angulasi maksudnya begini bahwa struktur gigi angulasi maksudnya ya angulasi atau inklinasi dari berbagai objek yang ada itu bervariasi sekali gitu loh padahal kan teorinya yang bisa terproyeksi dengan geometris dan sesuai dengan keadaan sebenarnya apabila yang tegak lurus gitu loh sedangkan arah sinar X ini cuma satu penyudutan aja ya kan ke arah atas sekitar 5-10 derajat seperti ini ya arah sinar X-nya nah sedangkan disini banyak sekali struktur dengan angulasi dan inklinasi yang bervariasi begitu jadi berkah sinar X tidak dapat jatuh tegak lurus tidak mungkin jatuh tegak lurus hanya beberapa saja terhadap sumur panjang semua sutur-turang rahang rahang atas dan yang bawah rahamnya itu sehingga itu tadi makin memperbesar tingkat distorsi atau magnifikasi yang terjadi nah jadi oleh sebab itu ini sekali lagi pemendekan atau pemanjangan yang terjadi itu sangat bervariasi sekali sehingga sekali lagi pengukuran vertikal sangat tidak tepat vertikal ataupun horizontal sebenarnya tapi yang lebih diutamakan pemukuran arah linier pengukuran langsung itu tidak tidak reliable nah ini dia ini hasilnya eh hasilnya ini adalah skematiknya ini penelitian usahnya nggak nulis ya ini ada penelitian udah lama sekali sekitar tahun 80-an ada yang meneliti tentang bagaimana atau mengukur rata-rata ya rata-rata tingkat distorsinya tingkat distorsi dari radiograf panoramik dibandingkan dengan objek yang sebenarnya jadi yang dipakai adalah subyeknya bukan orang tapi kranium kranium yang betul-betul bisa diukur keadaan sebenarnya jadi kranium ini diukur di kondisi sebenarnya kemudian diukur lagi pada hasil panoramiknya menghasilkan rata-rata besarnya distorsi di setiap area ini di area kondil di area kauronoid di area ramus ini sekitar 23-18% bahkan di satu panel radiograf yang sama di satu di panoramik yang sama kiri-kanan bisa beda gitu ya karena itu tadi berbagai penyebabnya ya kalfraf dan lain-lain tadi kemudian di area area gigi apa dental ya gigi kemudian misalnya di area molar ini juga bisa dilihat ada yang 24% ada yang 21% nah ini semua rata-rata average dari hasil penelitian ini besarnya distorsi di setiap area yang ada di panoramik ini jadi risikonya atau kemungkinan terjadinya distorsi adalah rata-rata sebesar ini 20% 30% cukup besar ya begitu jadi ini salah satu kekurangannya ya dari panoramik ini ini tadi sudah ini posisi pasien ini sudah tahu semuanya ya bentuk pesawat panoramik adalah seperti ini pasien berdiri tegak ada juga yang bisa sambil duduk tergantung dari jenis pesawatnya kemudian pengaturan posisinya nanti ada tentang itu nah ini oh ini sudah yang tadi ya tadi ada lintasan mekanisme lintasan sinar X dan film terhadap objek dan selesai bentuk membentuk suatu image layer atau bidang gambar atau vokal truff bukan true ya truff T nya yang di depan tidak pakai H bukan true bukan melalui tapi truff kalau ini artinya galangan kalau terjemahan di Google Google Translate oke nah ini nah ini tadi bentuk dan kurva vokal truff ini yang masing-masing pada pesawat ini beda jadi tergantung pesawatnya dibuat di mana buatan Eropa Jepang atau Amerika atau dari mana atau buatan Asia lainnya ya sekarang juga produsen alat-alat sinar X banyak sekali ya nah mereka kan pasti ada apa ya mengukur jarak dan lain sebagainya sehingga vokal truff ini biasanya didesain atau mekanisme lintasannya tadi ya didesain membentuk vokal truff yang sesuai berdasarkan rata-rata bentuk rahang dari populasi di mana mesin itu dibuat ya jadi seperti itu jadi hanya sedikit sekali morfologi bentuk rahang yang dapat sesuai tepat berada di dalam vokal truff jadi sekali lagi besar distorsinya itu sulit ditentukan dengan tepat nah sebagai secara keseluruhan ini walaupun bisa dikatakan radiograf panoramik ini sudah memenuhi syarat mutu yang baik tetap tentang pembesaran atau apa namanya magnifikasi atau distorsinya itu antara 0,7 sampai 2,2 kali ya lebih besar dari ukuran sebenarnya karena tadi average dari presentasi di masing-masing apa namanya di masing-masing region tadi secara keseluruhan magnifikasinya atau distorsinya antara 0,7 sampai 2,2 kali ya oke nah ini caranya nah udahlah yang benar aja eh sudahlah kalau tepat aja ada resikonya resiko distorsinya pengaturan kepala posisi pengaturan kepala pasien itu juga bisa mempengaruhi terjadinya distorsi bisa memperparah maksudnya ya kalau tidak benar kalau tidak benar melakukannya nah ini yang perlu diperhatikan pasien mengigit edge to edge nanti ada penjelasannya kenapa harus mengigit edge to edge ya kemudian pasien harus beri tegak ini untuk semua menghindari kesalahan atau distorsi ya terus harus pada chin rest kemudian nah ini yang nomor 5 nih nanti ada salah satu di kriteria pamulamik ya bahwa pasien tuh harus menutup langit-langit dengan lidahnya ini memang tugasnya operator ya tugasnya radiographer ya mengingatkan apa namanya memastikan bahwa instruksi kepada pasien itu benar ya jadi bahwa pasien menelan udah dan menahan jadi benar-benar harus tertutup supaya airway atau rongga diantara lidah dengan langit-langit itu tidak mengaburkan area apikal dari gigi di atas nanti kita lihat kemudian contohnya nah ini kenapa harus menggigit X to X karena untuk menghasilkan untuk menempatkan gigi-gigi tangan atas dan tangan bawah itu berada di dalam vokal truff karena kalau menggigitnya itu sentrik oklusi maka gigi rahang bawah ini sebagian akan berada di luar dari vokal truff tadi di luar dari zona tiga dimensi kejelasan gambar sehingga bisa terjadi distorsi yang berlebihan di area yang tidak di dalam vokal truff itu alasannya kenapa gigitannya harus dalam keadaan S to S dan S to S juga tidak dalam keadaan ini salah di gambarnya ya gak boleh berkontak sebenarnya kalau berkontak nanti ujung insisal atau ujung kaspe itu overlap kan gak bisa dievaluasi keadaan makotanya ok nah sekarang berbagai distorsi panoramik ya ini juga mestinya kalian udah beberapa yang mendapatkan ini ini karena pasien terlalu menunduk nah ini sering banget terjadi ya jadi FHP itu kan bener-bener harus sejajar bidang ini nah ini FHP kan harus sejajar bidang datar kemudian garis-garis ini harus ditepati lah ini sebenarnya garis kan minus ya yang ini tapi yang esensial banget yang sangat esensial itu adalah bidang mit sagittal ini harus tepat di tengah mengikuti arah dari indikator ini lampu indikator sinar ya sinar indikator ini nah ini terjadi karena pasien terlalu menunduk jadi FHP-nya gak sejajar jadi FHP ini gak sejajar bidang data jadi terlalu menunduk sehingga terjadi ini terlalu berkurva apa namanya curam ya kurva orang bawahnya terlalu curam kemudian ini terbaliknya posisi pasien terlalu mendonga jadi FHP yang gak bener juga ini sebenarnya dua ini adalah disorsi dalam bidang vertikal ya jadi disorsi menengah-ngada terlalu menengah atau terlalu menunduk itu disorsi panoramik dalam arah dalam arah vertikal nah ini pasien selalu menunduk makanya pasien harus tegak ya kenapa? karena ini ada terproyeksi vertikal vertebra vertical spine atau tulang-tulang vertebra ini ikut terproyeksi ada bayangannya emang gak masuk dalam vokal truff ya gak mungkin juga karena ada di belakang tapi bisa ikut ada bayangan yang apa namanya overlap disini bayangan putih di area anterior di area di gigi anterior ini akibat pasien terlalu membungkuk nah ini distorsi dalam arah horizontal jadi dalam arah horizontal itu maksudnya dalam arah kalau tadi kan menunduk tengah dalam arah vertikal kalau ini maju-mundur terlalu maju dan terlalu mundur nanti ada gambarnya juga kalau terlalu maju ini yang paling kelihatan yang paling khas adalah gigi-gigi rangatas gigi-gigi anterior itu terlihat jadi kecil-kecil dan memanjang disorsinya kayak gitu kemudian ada juga gambaran cervical spine yang overlap di area ramus ini juga akibat pasien terlalu ini bukan bungkuk kalau bungkuk kan begini kalau ini maju ke depan jadi chin restnya atau apa sorry bite blocknya ini nggak digigit tepat agak kemajuan gitu ya gigitan bite blocknya ini kebalikannya pasien terlalu mundur nah gigi anterior gigi-gigi anterior ini nggak jelas tapi sebaliknya kelihatan giginya menjadi besar-besar ya nah biar nggak lupa nanti kalau pas lagi ujian kalau gigi-gigi terlihat lebih besar akibat terlalu maju atau terlalu mundur maju atau mundur ya maju atau mundur itu kancing nggak inget-inget big bag big itu besar kan giginya besar-besar itu bag karena terlalu mundur ya tinggal ngapalin yang satunya berarti kalau kecil-kecil kalau maju ya oke nah ini akibat menengok ya miring jadi apa namanya midsagital bidang midsagitalnya pasien tidak di tengah ya nah ini menengok ke kiri sehingga regio kiri ini terproyeksi di sisi kontralateralnya jadi angulus ini terproyeksi di kontralateralnya ini pasien yang ngok ke kiri ini kepalanya miring tilting tilting atau miring ya jadi kelihatan sekali apa namanya tinggi dari kondilusnya salah satu tidak sejajar ya miring nah ini nah ini apron ada yang penting ya untuk apron ini apron itu kan harus selalu dikenakan ke pasien nah yang utama apa namanya adalah selain apron yang menempel di dada ada juga apron yang menggunakan yang sampai ke arah leher ya istilahnya koler PB jadi sampai ke koler koler itu kerah ya sampai kerah sampai area sini nah untuk panoramik ini tidak bisa dipakai karena akan menutupi seperti ini ya jadi karena pada waktu sinar eksis berputar ya mengekspos itu ini kolarnya juga ikut terproyeksi nah untuk apa namanya perlindungan proteksi pasien pada pemeriksaan panoramik ini memang double harusnya ya jadi selain di depan apa namanya apron itu juga ikut jadi ada apron yang double jadi depan belakang ada karena kan arah sinar eksnya dari belakang jadi bagian belakang juga harus dilindungi jadi harus menggunakan apron double depan belakang tapi tidak menggunakan kolar tidak mencapai darah leher ya apronnya ini apronnya ini oke nah ini ghost ghost image ghost image ghost image ghost image dulu kali ya ini kalian menengok memang udah ya kali ya yang ghost image dulu pasien bergerak ini ghost image dulu ghost image adalah gambaran yang ada tapi gak ada makanya dibilang ghost atau gak ada tapi ada sebenarnya gak tau juga saya ya itu jadi sebenarnya ini adalah artefak artefak tuh apa ya ya bukan yang sebenarnya artefak tuh kualitas radiograph yang tidak baik karena ada gangguan gangguan artefak lah ya ada gambaran atau bayangan lain yang menutupi atau yang membuat jadi tidak jelas ini sama akibat dari tadi mekanisme lintasan film terhadap dan selesai tadi yang pada pembentukan yang terhadap tapi di sini ada struktur dari sisi yang kontralateral yang berlawanan arahnya terproyeksi kembali jadi dua kali terproyeksi jadi sama ini biasanya pada keadaan posisi kepala yang terlalu mundur nah itu sisi kiri dan kanan itu akan terproyeksi di sisi sebaliknya sisi lawannya kan kontralateral nah posisinya juga lebih tinggi dan blur atau kabur ya itu ciri khas dari ghost image atau bayangan ghost bayangan satu jangan diterjemahkan ya ghost image ya ghost image aja kadang-kadang suka loh kok diterjemahkan gak mungkin soalnya istilah ya istilah jadi jangan diterjemahkan oke nah ini contohnya yang jelas banget ini kalau tadi saya yang barusan sampaikan itu kalau posisi kepala ini kalau ini objek objek yang anting ini keterlaluan nih keterlaluan apa-apa operatornya radio golopernya masa anting segede itu gak dicopot kan jelas banget terlihat ya tapi ini untuk melihat buat ekstrimnya aja sih buat ekstrimnya aja supaya menjelaskan apa sih itu ghost shadow ya ini ada tapi sebenarnya gak ada atau sebenarnya ada tapi gak ada apa di ghosting yaudah ini yang sisi kanan dari earring apa sih namanya anting ya anting kanan terproyeksi di kiri ini ghostedonya yang ini nah tadi selalu lebih tinggi posisinya dan blur membesar dan blur itu apa namanya ciri khas dari ghost image nah sebaliknya juga yang kiri terproyeksi di sisi kanan dengan bentuk yang lebih besar lebih tinggi dan blur ya oke udah deh sekarang yang terakhir yang terakhir kalau gak salah nah ya bener kan evaluasi dari radiograf panoramik yang baik ini juga sesuai dengan kesepakatan dari bidang RKG tadi jadi ada lima kriteria evaluasi mutu panoramik ya diinget-inget ya pasti udah ada sih dokter-dokter adalah mengevaluasi mutu jadi soal-soal OSCE untuk radiologi pertama kali pasti ditanya biasanya ya bukan selalu ya pada umumnya sangat sering itu selalu ditanyakan tentang mutu ya jadi mutu dulu jadi evaluasi mutu karena nomor satu itu ya sebelum bisa melakukan evaluasi kelainan itu mutunya dulu harus dipastikan layak atau tidak untuk dibaca karena salah-salah kalau mutunya tidak baik malah bisa menjerumuskan menjerumuskan gak kelihatan atau malah berlebihan ya jadi itu false positif atau false negatif ya jadi itu jadi kenapa kalau mutu radiograf itu nomor satu itu seperti itu ya nomor satu objek tercakup atau mencakup ya semua tapi bawah mandi waktunya gak kepotong ya sampai regiokondilus pastinya sampai koronoid ya itu harus semua kelihatan koronoid nih kadang-kadang emang agak bayangan gak terlalu sejelas kondilus ya karena dia overlap sama apa yuk apa nih apa yang saya tunjuk zygomatic art tulang zygomatic ya jadi emang suka apa namanya obscure apa namanya gak jelas nah terus dari ini nyambung semua ya tulisan saya dari tadi nah ini tapi bawah orbita nah jangan jangan sampai salah tapi bawah orbitanya yang mana yang ini ya ini tapi bawah orbita ya karena kan pada beberapa kasus bisa digunakan untuk mengevaluasi faktor setengah muka ya jadi area ini harus jelas harus tertakup ya jadi daerah sinus maksilaris harus semuanya utuh kelihatan itu dengan memastikan bahwa tepi bawah orbita ini terlihat atau ikut terproyeksi kemudian kontras detail dan tajamannya baik nah kalau bedanya sama yang tadi dental apa kalau dental tadi kontras detail dan tajamannya baik itu melihat perbedaan pada detail mahkota misalnya pada ML dentin kamar pulpa kalau ada tumpatan itu harus baik tapi kalau panoramik karena lebih luas dan cakupan daerah struktur tulang rahangnya juga lebih banyak kita melihat area tersebut jadi misalnya kanalis manibulannya kelihatan enggak terus tepi-tepi tulang kortikalnya terlihat tapi tidak ini bagus sekali ini salah satu contoh yang sangat baik ini kebetulan saya tidak sengaja mendapatkan jadi susah sekali ya sebenarnya emang mendapatkan banyak sekali faktor yang mempengaruhi ya susah sekali mendapatkan detail hasil panoramik yang sampai seindah ini kalau kata saya indah ya kalau radiologis ngomongnya indah ya begini aduh oke jadi seperti itu jadi betul-betul celabok kula tulangnya juga bisa terlihat terus panoramik apa namanya sorry jadi kanalis mandibulanya eh tadi kamar pulpa salon akar juga bisa terlihat ya tapi memang kalau dibandingkan dengan sekali lagi ya walaupun seperti ini jelasnya tetap untuk melihat detail misalnya evaluasi karya dan sebagainya harus menggunakan yang periapikal ya nah tadi tidak ada diskusi horizontal-vertikal ya tadi ya horizontal yang mana vertikal yang mana ya tadi kan kita sudah bahas kemudian gak ada ghost image atau artefakt lainnya benda asing juga kadang-kadang itu tadi kalau lupa melepas apa ya kita sering pakai jilbab kan kita sering lupa melepas kadang-kadang jilbabnya hanya di mundurkan sedikit karena untuk melihat daerah telinga ya tapi ternyata di rambutnya pakai apa namanya pengikat rambut yang ada logamnya atau ada penitinya juga yang di belakang nah itu juga bisa mengaruhi gambaran ini jadi artefakt juga nanti kelihatannya jadi benar-benar harus area perahang itu bebas dari objek-objek yang sifatnya radiopak ya oke nah ini yang nomor lima tidak ada area radiolusen yang overlap dengan apikal gigi nah ini ini bagus banget jadi area biasanya kalau tadi gigi eh sorry lidah yang tidak menutup palatum itu menyebabkan ada airway disini atau rongga ya yang kelihatan membuat ya membuat area apikal ini nggak jelas nah ini gambarnya yang contohnya yang bagus sih ya nanti kalau ada waktu saya tunjukkan ya area apa airway yang karena lidah yang nggak menutup oke berikutnya stop sharing oke masih Anu masih terjaga semuanya masih dok masih dok oke yang sudah yang masih terjaga lambaikan tangan lambaikan tangan supaya saya tahu semua masih terjaga halo sayang ayo deh ayo deh lambaikan tangan ke kamera ya biar kita oke jadi ngikutin ya tapi ada recordingnya juga kan nanti bisa diulang lagi kalau nggak jelas kalau masih ingin mengulang sorry saya cari dulu ya sekarang saya akan sampaikan tentang tadi kan panoramik ya panoramik lumayan banyak karena memang yang paling tadi yang paling banyak dan paling banyak masalahnya paling banyak digunakan dan banyak masalahnya berikutnya ini teknik ekstraoral lainnya ya teknik yang akan dijelaskan di sini cefalometri nah yang yang sering dipakai juga ya cefalometri dan posteroanterior dan ada teknik kepala lainnya ada waters dan submental fattex tapi nggak terlalu banyak ya yang dua terakhir itu karena emang nggak selain bukan kompetensinya ya kompetensi S1 ini juga memang nggak terlalu banyak di kerjakan oke nah cefalometri lateral ini biasa kita gunakan untuk tracing ya untuk perawatan ortodonsi ya teknik cefalometri lateral oke nanti ada perbedaannya dengan yang true lateral skull jadi cefalometri itu sebenarnya cefalo atau cefalo kepala ya cefalo itu kan artinya kepala ya yang bisa dalam arah lateral atau posteroanterior jadi sebenarnya posteroanterior itu juga cefalometri juga ya cefalogra apa namanya teknik cefalo tapi dalam arah antroposterior nah jadi jangan sampai ketinggalan itu tulisan apa namanya penyebutan lateralnya ya jadi lateral cefalometri jadi terutama kalau mau merujuk ya nanti kita bingung nih cefalometri yang mana PA posteroanterior atau yang lateral ya tapi yang paling sering memang yang lateral cefalometri ini jadi saya mau menjelaskan tentang kenapa kok pakai metri belakangnya jadi metri itu adalah istilah yang digunakan untuk apapun yang akan dilakukan pengukuran ya misalnya geometri yang paling gampang ya morfometri ya pengukuran morfometri itu semua yang akan dilakukan tahapan pengukuran 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 jadi pengukurannya banyak gitu jadi jadi karena untuk analisa untuk analisa kebutuhan perawatan operodonsi ini maka yang dilakukan adalah pembuatan cefalometri yang metri cefalolateral yang pakai metri nah pakai metrinya ini gimana supaya bisa diukur ya dengan punya kualitas ya punya kualitas akurasi dan lain sebagainya yang bisa diukur ya supaya bisa dikategorikan cefalometri adalah dengan penggunaan cefalostat ya cefalostat atau pemegang ini ya cefalostat nih ya pemegang kepala atau apa standarisasi pemegang kategorikan menjadi standardize jadi terstandarisasi dengan adanya cefalostat ini karena dibedakan dengan teknik proyeksi trulateral yang non-standardize ada juga ya yang lateral teknik cefalometri lateral yang tidak menggunakan cefalometri tapi pada umumnya atau hampir semuanya lah sekarang pesawat cefalo untuk di bidang kedoklan gigi pesawat cefalo ya kepala ya itu semuanya sudah menggunakan ini cefalostat ini ya alat fiskasi ini jadi dengan kata lain memang trulateral skal yang non-standardize itu hanya bisa dilakukan menggunakan pesawat-pesawat X-ray dengan spesifikasi mesin X-ray besar ya bukan mesin X-ray untuk daerah maksimal fasial ya jadi yang yang lebih umum nah ini mesinnya ini beda ya ini yang tidak menggunakan sama kan trulateral juga kan arah apa namanya posisi kepalanya juga mitzagital juga sejajar dengan film dan lain sebagainya terus arah sinar X juga tegak kurus dengan bidang atau garis mitzagital ini ini sama tapi tidak menggunakan sefalostat atau lateral kepala fiksasi fiksasi kepala nah ini udah tau ya mesin-mesin sefalometri ya mana-mana udah pernah melakukan skislab ya mesinnya ya untuk teknik sefalometri lateral ini nah ini contohnya bukan contohnya hasilnya tuh pasti ada ininya fiksasi glabelanya ya ini juga sebenarnya selain untuk fiksasi glabela untuk melakukan ini juga apa kalibrasi ya kalibrasi karena disini ada ukuran apa namanya ukuran liniernya ada ukuran sentimeternya atau incinya ya jadi kalau mau memastikan mengkalibrasi ukuran bisa menggunakan alat bantu ini ya karena kan pada apa namanya perawatan orto ada beberapa yang pengukurannya linier ya karena memang sebagian besar sefalometri untuk orto itu hanya eh bukan hanya mengukurnya mengukur sudut kan ya jarang yang mengukur linier kalau ini bisa dimungkinkan kalau ada pengukuran yang linier dengan kalibrasi terhadap dengan membandingkan dengan apa namanya ruler penggaris ya penggaris ini oke tadi yang nah ini trulateral skull ini gak ada sefalostatnya kan ya jadi bedanya itu jadi selain fiksasi glabela juga disini pasti ada gambaran e-rot e-rotnya gak kelihatan ya ada e-rotnya sebenarnya disini jadi e-rot tuh fiksasi ini ini e-rot nih e-rot jadi yang fiksasi ke arah masuk ke dalam lubang telinga jadi maksudnya ini fiksasi dalam tiga arah ya arah kiri-kanan dan gitu kiri-kanan dan miring-miringnya itu di-fiksasi dari tiga arah ini oke sekarang evaluasi mutu sefalometri lateral nah ini sama semua apa namanya radiografi itu pertama kali pertama kali adalah tentang tercakupan tercakup atau tidak terpotong atau tidak sesuai atau tidak dengan tujuan pemiksaan ya ketercakupan objeknya kemudian kontras detil dan ketajamannya nah ini kontras detil dan ketajamannya ini harus diperhatikan dengan landmark landmark dari landmark tahu ya nanti saya tunjukkan landmark itu adalah titik-titik yang akan didigitasi yang akan ditentukan pada waktu digitasi itu apa ya penapakan ya tracing pada waktu tracing pada waktu akan tracing itu kelihatan jelas atau enggak ya itu untuk menilai detail dan kekontrasannya dan ketajamannya dari sebuah cefalo lateral kemudian seratomsika ya ini harus berhimpit berhimpit itu enggak ada double bayangan jadi untuk memastikan benar-benar kiri-kanannya terproyeksi jadi ini kan sebenarnya sisi kiri dan kanan terproyeksi menjadi satu bidang ya jadi berhimpit gigi kiri dan kanan juga berhimpit kan ya kemudian FHP sejajar bidang horizontal atau sejajar bidang datar atau sejajar lantai tepi bawah mandibula harus berhimpit nah ini sering sekali yang terjadi ini jadi mandibula tidak sama tinggi jadi tepi bawah mandibulanya ini ada ada beda tinggi nah itu yang sering terjadi tapi banyak juga yang bukan karena kesalahan posisi tapi karena individu seseorang itu kan saya aja asimetri asimetrinya tapi mungkin dengan derajat yang beda-beda ya itu benar-benar bisa ya itu yang terjadi ketidak berhimpitan ketiba mandibula atau bukan mandibulanya yang gak simetri kiri kanan lubang telinganya juga bisa jadi kadang-kadang pernah beberapa kali lah kami di komplain ya dengan ini kok gak ini gak bagus dengan ini dan sebagainya ternyata setelah dilihat klinisnya pasien arah lubang telinganya itu tidak sejajar sama tinggi kiri dan kan kan masing-masing individu bisa beda-beda ya variasi anatomisnya ya walaupun gak termasuk anomali bukan termasuk apa namanya kecacatan ya tapi ya itu bisa terjadi ya asimetri itu nah berikutnya hubungan molar harus terlihat ya selalu kan klasifikasi maloklusi kan hubungan molar kan yang dililai nah ini dari cefalometri ini harus terlihat hubungannya nah terus ini juga agak sulit ya karena gigi yang maloklusi ya susah ya gigi yang maloklusi akan sangat sulit sekali mendapatkan gambaran hubungan maksudnya maloklusinya crowding ya maloklusi yang crowding itu akan sangat sulit mendapatkan gambaran molar yang bisa kelihatan hubungan oklusinya ya jadi benar-benar sebelum melakukan pembuatan radiografi ini juga harus dilihat secara utuh jadi pasiennya harus kondisinya seperti apa ada simetri atau tidak giginya crowding atau tidak dan pasien dalam keadaan oklusi ya nah ini yang penting juga sering sekali pasien tuh lupa gitu dan radiographer atau operator juga lupa ya mahasiswa juga kadang-kadang suka lupa pasien tidak diarahkan dalam keadaan oklusi dan misalnya bibirnya juga sering membuka ya nah ini harus bibirnya minkem menutup gitu nah itu tuh harus jadi instruksi-instruksi itu karena apa namanya jaringan lunak juga nah ini jaringan lunak kan juga akan dievaluasi karena kan evaluasi orto itu atau rencana perawatan orto itu kan nggak cuma jaringan kerasnya aja kan jaringan lunak kan juga dievaluasi jadi harus seperti itu ini salah satu contoh yang bagus ya hasilnya memenuhi kualitas nah ini ada semuanya terpenuhi ya oke nah ini yang sampai di-debit saya tadi katakan manmark manmark tuh titik-titik waduh ini banyak banget ya ini dari suatu faroah ya sebenarnya kalau mau lengkap sebanyak ini lah ada berapa tuh ada sekitar lima puluhan ada enam puluhan manmark titik-titik anatomis yang akan dianalisis ya tergantung makanya tadi yang pada waktu apa namanya menilai kualitas ketajaman dan detailnya ini semuanya ini harus terlihat jelas ya karena apa? karena kan analisa sepolometri tergantung dari operatornya atau otodontisnya akan melakukan analisa yang mana ya atau dengan cara apa ya kan ada ada stainer ada riket ada banyak sekali cara-caranya ya tergantung dari malokusinya dan mau perawatan mau rencana perawatan apa ya ini jaringan lunaknya tapi jaringan kerasnya ini jaringan lunaknya juga sangat banyak banyak juga penelitian yang seperti itu nah ini kayak ini contoh dari apa ini contoh dari stressing lah yang menilai bidang sudut dan lain sebagainya tadi jadi betul-betul makanya kalau terjadi kesalahan nah itu yang bisa menjerumuskan jadi dibilang malokusi kelas bapak ternyata ya gitulah kesalahan diagnosis jadi nyala intinya dokter untuk waktunya tinggal 5 menit lagi dokter nah itu dia masih ada banyak kalau lebih boleh enggak enggak nanti ada azan jam setengah satu kebetulan dok oh iya nanti kita berdiri iya dok pas azan berhenti dulu ya dok enggak apa-apa tapi enggak apa-apa kan yang teman-teman eh teman-teman anak-anak aku semua enggak masalah ya saya lanjutkan sampai agak lama sedikit enggak masalah oke soalnya kemarin saya juga bingung gitu loh jadi apa yang kalau saya jelaskan sepintas-sepintas aja ya bagian permukaannya aja nanti apa maksudnya enggak 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 semuanya bisa saya sampaikan dengan lengkap ya oke ya berikut ini struktur-struktur yang akan di tracing ya udah tahu ya semuanya nah ini apa saja harus sejelas ini terlihatnya oke berikutnya postero-anterior postero-anterior ini juga sama sefalometri yang standardized tapi arahnya antero-posterior jadi postero-anterior itu sorry PA ya bukan antero-posterior tapi postero-anterior itu dilihat dari arah sinar X datang atau mengarah dari belakang ke depan dari posterior ke anterior ya ini posisinya seperti ini kurang lebih 10 derajat terhadap bidang FAP kantometal itu FAP ya kemudian atau tegak lurus ya tapi yang penting memperhitungkan ini jadi posisinya seperti ini ini hasilnya nah ini untuk penilaian asimetris kemudian pre- dan post-orthogendatik surgery penilaian faktur rahang kelainan tumbuh kembang ya nah ini kraniumnya jadi bentuk kranium ini yang diproyeksikan menjadi dua dimensi postero-anterior nah ini evaluasi mutunya objek tercakup nah untuk memastikan bahwa tidak terlalu tengadah atau tunduk ini bagian tengah sepertiga tengah mukanya atau muka atasnya ya itu dan sepertiga tengah bawah itu harus proporsional jadi bentuk dan ukuran giginya jadi sepertiga tengah atas dan sepertiga tengah bawahnya proporsional ukurannya kemudian sunnis frontalis juga terlihat jelas simetris kemudian septum nasal juga terlihat jelas outline mandibula kiri dan kanan juga sama jelas itu ada lima lima kriteria untuk menilai postero-anterior cefalometri nah ini contoh dari tracing dari cefalo emang tracing cefalo ini jarang ya jarang dilakukan ini contoh-contohnya ya cara-cara nah ini ini semua untuk biasanya makanya tadi yang utama adalah melihat ada tidaknya asimetri kiri dan kanan nah ini landmarknya ya ada beberapa tergantung dari ini pengukurannya sekali lagi oke ini waters tadi yang cefalometri dua itu dan dua tambahannya adalah yang osipitomental dan sumentokatex osipitomental posisinya seperti ini jadi postero-anterior juga tapi ada angulasi ya dari arah kepala ya jadi kepala lebih mendongak ke atas dan pacuannya adalah sudut kantumental atau fhp ya fhp ini membentuk 45 derajat terhadap film ya untuk menghasilkan gambaran 0 derajat osipitomental atau waters ya nah ini indikasinya untuk fraktur sepertiga tengah muka ya fraktur-fraktur yang mengenai rahang atas ke atas ya rahang atas sampai kranium ya kemudian fraktur prosesus koronoid ya disini fraktur prosesus koronoid ada di area sini kemudian zygomatik juga ya sinus maksilaris yang penting juga ini salah satu indikasi utama juga melihat sinus maksilaris kemudian sinus frontalis juga terlihat jelas pada waters osipitomental 0 derajat ini ya posisinya seperti ini ya pasiennya kemudian ini supento festex supento festex arah sinar X-nya antero posterior bukan postero anterior ya jadi dari depan ke belakang antero posterior nah ini lebih seperti pada cross-sectional rang bawah tadi ya yang aku salah jadi pasien sangat menengah ke atas kemudian yang dihasilkan adalah seperti ini jadi bentuk cross-sectional dari keranium beserta rang atas rang bawah nah ini sinus venoid yang bisa terlihat jelas di sini area ini kemudian tulang mandibula ya tulang-tulang mandibula tapi memang juga overlapping-nya banyak ya kemudian yang penting adalah lengkung zigomatiknya di sini kelihatan jelas jadi kalau ada struktur-struktur zigomatik nah ini yang paling jelas memperlihatkan keadaan tulang zigomatik adalah teknik ini supplemental fetex kemudian dasar tengkorak juga bisa terlihat kalau memang dibutuhkan itu tapi memang ada overlapping sekali lagi oke kita break dulu aja ya atau gimana mau dilanjutin ya dok lanjut aja ya dok untuk sesi tanya jawab kali ya dok oke oke ya dok ya kelainan setelah ini ya yang oh ya dok ada yang interpretasi kelainan juga lanjut aja lah seperti itu kayak gitu oh gitu ya lanjut aja dok soalnya dok teres pesannya sampai kelainan jadi ya sudah saya apa naunya siapkan juga dengan kelainannya udah azan belum belum ya di sini udah azan sih tadi belum kalau di Jakarta udah belum ya oke gak apa-apa ya dilanjutkan lagi biar cepat selesai oke gak banyak kok cuma karyas sama period aja ya dan saya juga gak akan lama-lama menjelaskan ini jadi karyas nah sebelumnya sih saya ingin menjelaskan bahwa semua lesi terutama lesi karyas dan period itu yang penting ada tiga tahap ini setelah menentukan mutunya baik general view dan baru specific investigation jadi harus secara keseluruhan dulu baru fokus ke area yang mengalami kelainan ya yang emang menjadi keluhan kemudian harus dilakukan secara konsisten harus paham anatomi tiga dimensi jadi harus tahu mana yang masih normal atau yang sudah mengalami kelainan kemudian ini tadi sudah kita bahas ya nah ini harus gak boleh salah menentukan regionnya kiri kanan atas bawah ya karena kan viewing kondisinya juga harus benar jadi gak boleh kita juga pakai viewer yang berlebihan pencahayaannya atau malah yang redup redup itu misalnya pencahayaan yang redup kadang-kadang kalau gak ada viewer kita kadang-kadang suka ngeliat kebalik jendela kan gak boleh itu karena gak bisa banyak yang gak kelihatan kalau hanya seperti itu ya jadi benar-benar harus menggunakan viewer yang benar kemudian biasanya ruangan agak dim agak-agak redup ya malahan kemudian harus menutup area lain kalau menggunakan viewer menutup area lain dengan penutup yang berwarna hitam penutup yang berwarna hitam karena apa menghindari silau kalau silau kita lebih cepat capek kemudian ini tentang biting saya gak jelaskan tadi kan sudah kita bahas ya nah ini harus konsisten sistematis bahwa general view harus dilakukan baru spesifik investigation atau spesifik view oke nah kenapa sih dilakukan pemeriksaan secara umum adalah untuk melihat asal kelainannya jadi maksudnya gini ada beberapa kasus yang kelainannya itu kombinasi misalnya kasus yang endoperio nah itu kan kalau kita langsung apalagi terpengaruh dengan keluhan pasien bisa terlewat nah kasus periodnya gak terdeteksi atau sebaliknya kasus pulpo priapikal yang gak terdeteksi padahal kedua-duanya sama-sama berat nah jadi penanganannya atau laksananya mungkin bisa tidak sesuai atau tidak tepat jadi harus dilakukan secara keseluruhan dulu jadi tadi pada general view ini harus melihat secara keseluruhan harus dilakukan dengan tidak terlalu dekat dan harus membaca dengan jarang tertentu jadi gak boleh terlalu fokus intinya dan mencari highlight atau garis besar kesimpulan dari kelainan ini jadi melihat secara keseluruhan karena dengan general view ini juga bisa mendapatkan faktor-faktor penyebab faktor-faktor penentu atau faktor-faktor yang memperberat misalnya itu bisa ketemunya di general view karena begitu spesifik investigation yang dilihat dan diterlusuri lebih detail itu yaudah kelainan periodontalnya misalnya nah faktor-faktor pencetusnya misalnya ada titik kontak yang tidak baik atau hubungan gigi yang garis okusinya tidak sesuai itu gak terdeteksi gak terlihat nah kalau sudah melakukan general view maka berikutnya adalah spesifik investigation atau spesifik view jadi secara fokus di area yang mengalami kelainan nah ini justru malah menggunakan pembesar ya pakai kaca pembesar kalau untuk yang profesional kalau pakai yang digital bisa di zoom ya menggunakan PC atau computer kan ya kemudian harus ada reference site ya reference site itu daerah yang tidak mengalami kelainan kemudian harus mengingat struktur anatomisnya yang normal itu apa saja jadi jangan sampai kelainan disebut anatomis atau sebaliknya struktur anatomis disebut kelainan atau dididentifikasi sebagai kelainan kemudian harus juga paham dengan keterbatasan dua dimensi jadi anatomis ya pemahaman radio anatomi itu harus benar-benar dikuasai oke nah untuk karyas ini harus diingat harus dipahami bahwa karyas yang bisa terlihat dengan jelas apabila dekalsifikasinya ya sudah melebihi 30% karena sekitar 30% atau lebih ya karena di bawah 30% kalau sudah terjadi proses karyas tapi demineralisasi atau dekalsifikasinya masih belum 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 apa banyak kurang dari 30% maka tidak bisa optimal gambaran adegografis itu belum bisa mendeteksi jadi pada karyas dini itu sulit ya untuk deteksi nah jadi ada beberapa yang diperhatikan jadi diferensial diagnosis atau radio diagnosis dari karyas itu tidak selalu sama dengan klinis jadi klinis kan memang ada yang sekarang kategorinya macam-macam ya kedalaman ya side dan size-nya ya nah itu kan ada kategorinya kalau secara radigografis lebih ke arah lokasi dan kedalaman ya jadi caranya enamel capnya ditelusuri dan seterusnya update tidaknya restorasi nah kamar lupa sampai akar nah ini karyas ini adalah dikalsifikasikan atau demineralisasi yang terlihat adalah selalu radilusensi ya kan karena yang tadinya radio opak menjadi radilusen nah seperti ini contohnya jadi area jadi makanya tadi harus di pertama kali adalah menelusuri enamel cap untuk mengidentifikasi ada tidaknya karyas-karyas yang masih terbatas di enamel jadi kalau karyas masih terbatas di enamel belum banyak melibatkan dentin agak sulit jadi benar-benar harus ceriti dan menelusuri secara keseluruhan nah ini ini berdasarkan lokasi jadi secara radiografis ini untuk apa namanya membedakan karyas itu berdasarkan lokasi dan kedalaman jadi ada karyas pit visur atau karyas di area oklusal bisa juga di bukal atau lingol palatal karena ada pit di bukal palatal kemudian ada di sumut surface atau di permukaan halus ada di karyas-karyas di proksimal di bukal atau lingual jadi di bukal atau lingual di daerah permukaan halusnya bukan di pit itu termasuk karyas yang di area sumut surface di akar juga atau karyas yang sekunder atau karyas sekuren karyas yang oklusal dulu ada karyas dini area sedang dan berat pada karyas dini seperti tadi ini kurang efektif karena gambaran kebanyakan karyas di oklusal ini pada gigi molar karena karyas di pit atau fisur kalau masih berada di oklusal maka tidak begitu kelihatan dan hanya bisa terlihat apabila sudah mencapai sedikit melibatkan dentin sudah di bawah DEJ dentino enamel junction karyas yang sedang itu sudah melibatkan dentin lebih banyak yang beras sudah meluas ke arah kamar pulpa nah ini pit fisur karyas hanya terlihat secara deografis apabila sudah meluas nah kenapa kita bisa lihat di sini ya kenapa kok seperti itu karena lesi di oklusal ini emel kan lebih tebal daripada dentin jadi apabila lesinya hanya berupa karyas di pit akan tertutup oleh tebalnya emel jadi radiolusensi di sini kalau belum lebar belum cukup lebar maka belum bisa terlihat jelas karena tertutup oleh tebalnya enamel di sisi bukal dan lingualnya nah baru terlihat jelas berupa selapis gambaran radiolusensi atau keabuan yang disebut radiolusensi apabila sudah mencapai lebih melebihi sedikit di bawah dentino enamel junction seperti ini gambarannya di sini masih kelihatan lebih radiopak tapi di sini sudah ada radiolusensi ini berarti sudah terjadi karyas pit yang meluas ke arah dentin nah ini contohnya juga ini lebih jelas lagi masih untuh kan tapi di sini sudah ada gambaran ini lebih radiolusen dibandingkan dentin yang area sini ini sudah menandakan karyas sudah mencapai karyas pit atau groove yang sudah mencapai dentin sudah melibatkan dentin oke oke ini oh yang ini yang merah aja yang ini yang panah ini nggak usah diperhatikan ini ya karyas pit nah ini contoh yang lainnya kita udah lihat tadi kan ya lebih jelas nah sekarang karyas proksimal karyas proksimal itu banyak juga dijumpai yang dijadikan patokan juga itu perluasannya ke arah masih terbatas di email atau sudah perluasan ke arah dentin dan sudah kedekatannya dengan kamar pulpa ya nah yang termasuk karyas dimi karyas proksimal dimi adalah yang terjadi di area titik kontak kemudian hanya berupa cekungan radiusen di permukaan luar ini smooth smooth surface ya smooth surface karyas kemudian kalau yang sedang ini sudah melibatkan setengah dari tebal email tapi belum sampai DEJ nah berupa segitiga radiusen nah ini cukup spesifik ya karyas proksimal berbentuk segitiga radiusen karena apa? karena mengikuti enamel rod enamel rod di area proksimal itu bentuknya seperti kipas kan jadi apabila terjadi dekalsifikasi bentuknya pun juga seperti ini mengerucut dengan puncak segitiga itu mengarah ke kamar pulpa ya kemudian kalau yang sudah lanjut sudah melebihi sudah mencapai melibatkan dentin nah kemudian gambarannya kalau sudah sampai dentin bisa berupa segitiga atau berupa bentuk yang tidak beraturan menggaung ya kemudian kalau bentuk segitiga ya bentuk segitiga berikutnya segitiga kedua dengan dasar DEJ ke arah dengan dasar ke arah DEJ punya ke kamar pulpa ya jadi ada dua segitiga nih kalau sudah karyas selanjut nah karyas yang berat sudah pastinya sudah mendekati kamar pulpa ya dan kadang-kadang enamelnya juga sudah pecah jadi sudah sudah traktur ya jadi lebih luas lagi terlibatannya nah ini contoh-contoh dari ini yang sudah berat ini hanya terbatas di enamel karyas di enamel kemudian ini karyas di nah ini yang sudah melibatkan dentin ya tapi bentuknya sudah tidak segitiga lagi ya tapi ya masih kayak segitiga juga sih kayak gini ya ke arah kamar pulpa ini karyas proksimal yang gigi anterior bentuknya enggak spesifik sih kalau di anterior ya yang spesifik berbentuk segitiga itu karyas di proksimal pada gigi-gigi posterior nah ini karyas bukal lingual ini sering tepang tindih ya kalaupun kelihatan jarang kelihatan jadi kalaupun tepang tindih kayak karyas vertikal nanti ya gambarannya nah seolah-olah seperti melibatkan kamar pulpa padahal belum tentu ya karena kadang-kadang itu di sisi bukal aku lingual hanya overlapping aja ya jadi sebenarnya enggak melibatkan kamar pulpa tapi seolah-olah melibatkan kamar pulpa nah ini karyas akar ini gambar ini kok jelek ya ya pokoknya ini mau menggambarkan karyas akar ini mana ya ini root karyas seperti ini ya biasanya pada yang udah mengalami resesi ya udah penurunan tinggi ada kerusakan tulang terus di sini karyas sekunder pasti di bawah tempatan ya meragukan sih sepanjang terpi restorasi kemudian tergantung dari lokasi restorasinya ya bisa di di seminggi fal kemudian di bawah tumpatan okusal juga bisa terlihat nah karyas sampan ya karyas yang berat ya mengenai biasanya karyas-karyas udah mengalami sampai ke daerah insisif ya karena biasanya jarang ya karyas mencapai di area insisif yang bawah terutama ya itu kalau sudah ada resi karyas di sini sudah digolongkan ke karyas yang rampan nah ini radiesin karyas juga termasuk ya karyas radiesin karyas itu efek samping dari radioterapi efek samping radioterapi kan apa namanya serostomia nah ini bisa menyebabkan karyas rampan nah ini karyasnya juga di insisif rang bawah anterior kemudian ada radiosensinya di cervical kalau pada gigi sulung harus dilihat benih gigi tetapnya ya dan sama dengan gigi tetap ya kalau gigi sulung ya tapi benih gigi tetapnya yang perlu diperhatikan benih gigi tetapnya keutuhan apa namanya polikol benih gigi tetapnya dan lain-lain ada tidaknya lesi-lesi abses ya yang meluas atau tidak nah itu yang harus perhatikan ini sama gigi sulung juga tapi tentunya mengingat ukurannya ya jadi tidak sedetil pada karyas gigi dewasa ya jadi kalau pada gigi sulung hanya karyas dan mencapai pulpa aja ya jadi gak ada ringan sedang beratnya nah berikutnya adalah yang mirip karyas yang pertama hipoplasia enamel ya pasti lah ini kan juga mengelupas enamelnya kan nah ada juga bahan-bahan restorasi jadi tumpatan komposit silikas restorasi sewarna gigi nah ini biasanya dibedakannya dengan bentuknya nah berikutnya adalah cervical burn out jadi ini artefak juga nih jadi berupa lesi karyas tapi tidak sebenarnya jadi artefak yang menjadi karena faktor struktur anatomis di leher gigi yang apa ya tipis karena tipisnya di area cervical sehingga di leher gigi ini terlihat menjadi radiusen ya nah gambarannya radiusen sedi leher gigi dibatasi oleh enamel dari pahkota dan bentuknya segitar restorasi atau email ya dan tulangan veolar batasnya ya maksudnya batas atas dan bawahnya kemudian bentuknya segitiga radiusen dapat terlihat di semua gigi sering di daerah premolar kenapa terjadinya cervical burn out karena dibandingkan mahkota yang komposisinya lebih tebal ada jaringan mahkota enamel dan dentin dan pada akar ada tulangan veolar dan akar daerah cervical ini paling tipis sehingga area ini akan tampak lebih radiusen terutama pada yang overexposure nah ini only dentin the neck only dentin jadi disini yang paling sering mengalami cervical burn out berikutnya ini cervical burn out cervical burn out cervical burn out ya pada semua gigi nah terutama pada gigi premolar-molar ya nah ini ada macem-macem membedain cervical burn out ini caries caries mirip ya oke ini restorasi ini cervical burn out nah ini ilusi ini saya mau menyampaikan tentang mahkbet efek jadi pada kamu bisa ngeliat ada dot di antara intersection kan di antara perempatan persimpangan garis putih ini kalau kita ngeliat sepintas-pintas gitu ada dot-dot warna hitam ya itu kan keterbatasan mata jadi maksudnya atau ini kita lihat disini area apa namanya radio gray area abu-abu ini seolah lebih lebih gelap ya padahal sama ini karena efek area abu-abu ini berada di antara daerah yang putih akan terpak lebih gelap dibandingkan dari area abu-abu ini bila di antara warna hitam sebenarnya sama tingkat keabu-abuannya ya kan seolah-olah beda nah ini menipu ini adalah makben efek jadi pengantar tentang makben efek jadi akibat gambaran dari keseluruhan yang lebih hitam berbatasan dengan gambaran yang keseluruhannya lebih putih misalnya di daerah DEC jadi secara logografis menyerupai karies jadi terutama juga ini mirip kayak apa tadi apa ben out tapi ini pada mahkota ya pada kontras yang tinggi nah ini di area sini jadi kan yang lebih gelap itu dentin berbatasan langsung dengan nah ini ya berbatasan langsung dengan MIL yang sangat radioopak jadi area sudut-sudut ini seolah-olah kayak nah ini loh sudut-sudut ini seolah-olah kayak seperti ada radiosensinya mirip karies padahal itu adalah efek efek dari mahben nah ini ini mahben efek ini karies ini mahben efek ini mahben efek juga ya oke keterbatasan dari intubansi karies bahwa lebih kecil daripada keadaan klinisnya karena itu tadi ya gambarannya karena hanya 30% lebih dari sebenarnya lebih luas dari itu karena yang yang bisa terdeteksi yang lebih dari 30% demineralisasinya ya jadi kenapa kok lebih kecil daripada yang klinis kemudian dipengaruhi proyeksi pemerintahan ada overlapping kan ya jadi lokasinya dibukal lingual nggak bisa diteteksi ditentukan perluasan ke arah bukal lingualnya juga nggak bisa nah ini karies yang dini kepadaran enamel menutupi dekalsifikasi yang tadi ya pada karies split kemudian karies rekuren bisa tertutup restorasi nah penjelasannya ini nah karies dibukal atau lingual ini kan dibukal ini lingual tapi sama-sama gambarannya radiosen juga ya jadi nggak bisa ditentukan lokasinya kalau ini tidak bisa ditentukan kedalamannya jadi ini karies di lingual ya yang sedalam ini dibandingkan yang lebih dalam itu gambarannya sama radiosensinya lebarnya ya jadi kedalaman dalam arah bukal lingual yang penting tuh penilaian dalam bukal lingual nggak bisa oke ini hubungan jadi lesinya sebenarnya lesi kariesnya dibuka lingual apa namanya di area ada sedikit yang melebar ke arah lingual padahal sebenarnya sebagian besar di proximal nah pada hasilnya seolah-olah tanduk pulpanya ini terlibat ini kan tanduk pulpanya yang ini ya jadi kalau terproyeksi seperti ini jadi menutupi jadi seolah-olah tanduk pulpanya terlibat padahal enggak nah ini juga sama ini seolah-olah tanduk pulpanya terlihat padahal ini hanya seperti melibatkan tanduk pulp eh enggak ini yang benar-benar melibatkan ini gambarannya sama ini yang tidak melibatkan tapi seolah-olah melibatkan yang ini benar-benar melibatkan dan gambarannya sama oke nah ini karies yang tadi ya tertutupi nah ini kalau ada tumpatan ada lesi karies yang harusnya kelihatannya di bawah tumpatan tapi kalau sudut vertikalnya salah maka bisa tertutupi ya jadi ini tertutupi oleh tumpatan enggak kelihatan no shadow of karies ini juga sama jadi sudut vertikalnya yang mempengaruhi yang menyebabkan karies sukunder tidak terlihat kalau ini lokasi jadi lokasinya dibukal atau lingual dari tumpatan jadi sudutnya sudah benar tapi lokasinya saja yang lokasinya saja yang menyebabkan kariesnya ini enggak terlihat ya dapat tertutupi oke masih ada lesi perio ntar dulu aja ya kali ya atau enggak saya soalnya mau ke arah ini dulu deh menjelaskan yang enggak terlalu ini enggak terlalu banyak ntar ya ada lesi rahang ini yang pengantar ke arah keseluruhan evaluasi lesi jadi ini mungkin ini terlalu detail bahwa ada cara interpretasi yang non-analitik dan analitik jadi ada ini biasanya sudah ekspor ya jadi mengidentifikasi kelainan dengan apa namanya ekspertan dari radiologisnya tapi biasanya yang dilakukan adalah tahapan ini jadi mengidentifikasi ciri khasnya dulu kemudian baru menentukan normal atau abnormal menentukan ciri khas dari kelainan itulah adalah tahapan mengidentifikasi karakteristik lesi itu adalah ini jadi evaluasi karakteristik lesi yang merupakan bagian dari tahapan identifikasi ciri khas dari lesi identifikasi ciri khas gambaran dari lesi tahap oke nah setelah itu baru menentukan normal atau abnormal jadi lebih ke arah radiodianosisnya untuk ke arah radiodianosisnya yang dilakukan tahapannya adalah ini jadi setelah menentukan ini kelainannya atau tampilan dari gambaran radiografi sudah mengalami perubahan sudah ada abnormality sudah ada kelainan maka harus ditentukan kelainannya itu merupakan kelainan yang didapat atau yang developmental jadi ini disebut algoritme proses penentuan radiodianosis tadi setelah kita mengidentifikasi karakteristik dari lesi rahang ini nah ini yang banyak nanti jenis-jenisnya sangat banyak sekali nah developmental ini tersendiri karena memang bukan kelainan yang didapat jadi kelainan tubuh kembang ini developmental ini adalah kelainan tubuh kembang anomali gigi anomali rahang dan lain sebagainya yang dikaitkan dengan hereditary atau apa namanya tubuh kembang genetik dan lain sebagainya developmental ya nah yang acquired ini yang banyak sekali ada kista neoplasma keganasan kelainan peradangan jadi abses-abses semuanya itu semua termasuk dalam kelainan yang didapat acquired bondisplasia kelainan vaskular trauma fraktur dan sebagainya termasuk disini termasuk kelainan manifestasi kelainan sistemik itu termasuk di dalam kelainan yang acquired yang didapat nah saya akan menyampaikan ini aja deh supaya lebih ringkas ya jadi ini pengantar ya pengantar sebelum kita melakukan evaluasi lesi ada beberapa tahapan jadi penentuan lesi penentuan mengidentifikasi karakteristik lesi yang pertama menentukan lokasi jadi lokasi kelainannya ada dimana pertama kali itu apakah hanya terlokalisir saja atau menyeluruh kemudian unilateral atau bilateral menyeluruh itu juga bisa aja seluruh setengah bagian rahang itu juga termasuk menyeluruh tapi bilateral atau unilateral kemudian nah ini di rahang atas atau di rahang bawah atau di anterior saja atau di posterior saja jadi penentuan lokasi nah selain menentukan lokasi dimana terhadap beberapa struktur biasanya kanalis mandibula kanalis mandibula itu dipakai sebagai acuan dimana kalau kelainan itu di atas kanalis mandibula maka termasuk kelainan yang odontogenik kalau di bawah kanalis mandibula contohnya ini ya kelainannya ini kalau ini di atas kanalis mandibula kan ini kanalis mandibulanya ini ini kelainan odontogenik ini non-odontogenik atau di dalam kanalis mandibula ini jarang sih ya yang paling sering itu antara kedua ini ya itu kalau untuk rahang bawah ya memang ada acuannya kanalis mandibula untuk menentukan odontogenik atau non-odontogenik kemudian lokasi kemudian berikutnya bentuk bentuknya itu adalah tentang bentuk dari lesi ini bentuknya itu beraturan atau tidak beraturan ya kalau beraturan biasanya bentuknya seperti apa biasanya yang ditemukan bulat atau membulat atau apa namanya unikistik atau multi multilokular atau unilokular ya satu loku satu beberapa nah ada juga bentuk-bentuk yang khas seperti scallop border scallop border itu adalah bentuk khas dari odontogenik atau apa itu scallop border scallop border adalah bentuk beberapa cekungan yang menyatu jadi lengkung-lengkung yang menyatu jadi makanya disebut scallop scallop itu apa kerang ya jadi kulit kerang itu kan ada lengkung-lengkungnya kan di permukaan luarnya jadi isi lain ini dipakai untuk menggambarkan jenis lesi yang berupa beberapa lengkungan yang menyatu ya ini khas kemudian kalau ini yang tidak beraturan ya tidak ada bentuknya irregular nah batas sepi batas sepi itu yang pertama jelas atau tidak jelas dulu berbatas jelas atau tidak jelas yang pertama kali kalau berbatas jelas ya atau well defined atau berbatas jelas itu yang jenisnya punch out punch out itu berbatas jelas tapi tidak terkortikasi atau tidak ada garis radio opak tipis mengelilingi atau menelubungi lesi ya itu kortikasi itu adalah garis radio opak tipis yang mengelilingi lesi nah ini kalau punch out itu tidak ada tidak ada gambaran itu kalau ini adalah yang tadi corticated border yang ini ya garis radio opak tipis yang mengelilingi lesi ini corticated border nah kalau punch out ini hanya garis bukan garis batas batas yang jelas saja punch out punch out itu kayak bolong bolong apa ya lubang lubang punch lubang nah hanya lubang saja tanpa ada tepinya kalau sklerotik itu bat garis radio opak yang memiliki yang lebih lebar lebih lebar dari corticated border ini corticated border kalau ini sklerotik jadi ada garis radio opak membatansi lesi tapi dia lebih lebar dibandingkan dengan yang corticated berikutnya adalah yang soft tissue capsule atau kapsul jaringan lunak atau pita biasanya disebut band atau pita jaringan lunak pita radiolusensi jaringan lunak radiolusensi pita jaringan lunak nah ini 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 khas sekali pada odontum jadi garis berupa pita atau satu area mengelilingi radiolusen mengelilingi atau menyelubungi lesi nah ini disebut soft tissue capsule pita radiolusen tebal mengelilingi lesi nah biasanya lesi itu juga selain pita radiolusen juga dibatasi oleh batas yang sklerotik atau batas yang terkortikasi seperti ini batas tepi yang tidak jelas tadi kan batas tepi yang jelas kalau batas tepi yang tidak jelas atau ill-defined itu adalah tidak berbatas jelas itu seperti pada apa namanya abses kemudian semua kelainan yang masih belum ke arah kronis kelainan yang masih akut itu biasanya berbatas tidak jelas itu sifatnya bisa blending menyatu dengan jaringan normal atau invasif invasif itu maksudnya destruktif pada kelainan-kelainan misalnya berodontis yang lanjut akses berodontal rampan lanjut itu juga batasnya tidak jelas invasif nah internal structure itu biasanya ke arah struktur di dalam lesinya bisa radiopak radiolusen bisa radiolusen seperti ini atau radiopak seperti ini atau mix hanya tiga struktur internal itu densitas atau densitas tentang densitas hanya tiga reduusen radiopak atau campuran keduanya nah ini kan spesifik dari setiap-siap apa namanya setiap-siap lesi itu kemudian efek terhadap jaringan lunak nah belum efek terhadap jaringan lunak eh sorry efek terhadap jaringan sekitar efek terhadap jaringan sekitar itu efek lesi ini terhadap jaringan sekitarnya bisa berupa resopsi seperti ini nah ini resopsi ini pada kista denti jerus pada amelodasoma itu ya kisah-kisah ya biasanya ya efek terhadap jaringan sekitarnya adalah resopsi akar seperti ini ya nah ini khas ya pada kelainan jadi ini ciri-ciri khas yang membuat nanti penentuan radiodianosis itu apa adalah ciri-ciri khas ini ya kemudian atau gigi yang displace atau terdesak ini gigi yang terdesak ke arah inferior ya gigi molar satu atau molar dua nih terdesak ke arah inferior ini kan gigi molar satu kan ya nah oleh lesi ini lesi dari lulusan ini kemudian ini juga gambarannya terdesak jadi gambaran gigi akar gigi yang melebar itu gambaran ciri khas dari lesi yang mendesak gigi ini tadi yang tidak berbatas jelas ya pada apikal lesi pre-apikal akses apikalis ya kalau ini ini sama tidak berbatas jelas tapi ada berbatas jelas tulang sklerotik ada tulang sklerotiknya nih ini pada pre-apikal semental atau pre-apikal oseus dispasia ya kalau ini sklerosing osteitis jadi yang lebih dominan kelainan pulpo pre-apikal tapi yang lebih dominan adalah sklerotic bone-nya atau pembentukan dari sklerosing osteitis ya jadi bukan absesnya yang besar tapi peningkatan densitasnya jadi ini pada kasus sklerosing osteitis ya oke ini sama tadi ya berbatas jelas berkortikasi ini skalop border loh ini kok gak ada ini sama sih kayaknya tadi eh ini dia gak taunya pake efek ini granuloma yang tadi saya bilang berbatas jelas tapi tidak ada tulang sklerotiknya atau tulang kortikasinya oh iya terkortikasi itu istilah lainnya berbatas jelas dan tegas tegasnya itu karena ada kortikated border tadi terkortikasi aja tadi ya jadi ada garis tipis radiopaknya itu sehingga istilahnya berbatas jelas dan tegas oke sudah molornya setengah jam ya dokter sangat luar biasa sekali dokter lengkop sekali dokter mudah-mudahan banyak membantu ya banyak pastinya ilmunya sangat bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa kita ya dok ya apalagi yang mau masuk kohas dok mudah-mudahan ya dipakai sebagai tambahan wawasan ya untuk nanti kerja di klinik ya oke ada yang mau tanya tadi udah ada sesi tanya-jawab iya untuk baiklah sekarang kita buka sesi tanya-jawab ya adik-adik jika ada mahasiswa yang ingin bertanya silahkan meng-unmute dari audionya bisa langsung ya dok ya atau bisa langsung aja melalui chat ya ini ada nih dok sudah ada dari oh iya sudah langsung ada dok dari Intan Savitri dokter Assalamualaikum dokter izin bertanya apakah kita boleh mengulang ronsen kembali jika hasilnya kurang bagus dan jika bisa mengulang berapa kali batasan radiasi yang wajar untuk mengulang proses ronsennya baik pada anak-anak maupun dewasa ya dok terima kasih banyak dokter silahkan dijawab dokter menik ya jadi memang kalau terjadi distorsi yang sudah sangat membuat tidak layaknya suatu radiograf untuk diinterpretasi ya tahu ya maksudnya jadi benar-benar sudah gak layak radiografnya itu untuk diinterpretasi jadi distorsinya itu sudah ekstrim ya sudah sangat besar ya memang harus diulang nah berapa banyaknya ya harus hanya satu kali sebisa mungkin satu kali ya maksudnya gini pengulangan itu artinya menambah beban radiasi ya kepada pasien maupun pada operator ya operator kan juga berisiko mendapatkan radiasi kan nah tapi memang harus dikerjakan jadi sebabnya oleh sebab itu proteksi radiasi ini termasuk proteksi radiasi ya jadi apa materi tentang proteksi radiasi gak apa-apa saya jelaskan juga disini jadi begini apa jadi pengulangan itu karena memang sudah bisa dikatakan sudah diputuskan ya sudah justified sudah sudah disimpulkan harus diulang ya memang harus diulang jadi makanya dituntut operator atau radiographer yang terampil adalah seperti ini untuk meminimalkan atau untuk melakukan atau mengupayakan proteksi jadi memprotek memprotek pasien dari radiasi yang berlebihan dengan dia harus terampil gitu ya nah kalau pertanyaannya itu berapa banyak berapa banyak untuk mengulangnya ya sebisa mungkin gak ngulang kalau jawaban saya ya sebisa mungkin gak ngulang kalau ngulang ya sebanyak mungkin sekali aja jangan sampai diulang-ulang karena makin banyak radiasi tapi juga bukan berarti radiasi itu harus seminimal banget seminimal mungkin itu tidak tidak juga kan tujuannya adalah memperoleh informasi diagnostik yang bisa membantu apa namanya tata laksana kita nah gini contohnya apa kalau jadi gini yang penting adalah menimbang-nimbang benefitnya ada buat pasien jadi contohnya pada apa namanya CT scan misalnya pernah tahu CT scan gak ada anak-anak CT scan itu pemeriksaan yang pakai mesin besar ya dan itu pasti radiasinya kan besar sekali ya kan ber puluh-puluh kali lipat dari panoramik nah kalau dipikir uh radiasinya gede banget kita kan pasti berbahaya kalau menerima radiasi seperti itu ya memang ada efek samping radiasi yang harus dipertimbangkan tapi dibanding dengan benefitnya atau apa namanya kelebihan yang benefit atau apa namanya benefit apa sih keuntungan ya keuntungan dari yang dihasil yang didapatkan yaitu informasi diagnostik itu lebih tinggi kan dibandingkan dosis radiasinya nah itu tetap aja dilakukan gitu loh jadi apa ya penimbang pentuan risiko ya risiko risiko radiasi dengan versus dengan keuntungannya itu harus dilakukan sejak awal dia indikasi atau tidak dilakukan pemeriksaan radiografis sepanjang indikasi nah sepanjang selama itu merupakan indikasinya ya kayak tadi pengulangan juga indikasi kan karena memang yang radiografi yang dibuat tidak bisa dibaca bisa malah menyebabkan kesalahan diagnosis misalnya ya tetap harus dikerjakan nah itu kan indikasi untuk dilakukan nah tapi kalau sebaliknya tidak indikasi tapi dilakukan sekecil apapun dosis radiasinya itu berlebihan paham ya paham gak jadi misalnya gini tidak indikasi misalnya dari radiograf panoramik saja sudah bisa diketahui posisi gigi molar impaksinya dengan jelas misalnya kemudian kasusnya juga posisi impaksi yang tidak terlalu komplikatif tidak terlalu sulit lalu oleh dokternya tetap diminta untuk dibuatkan CB-CT-nya atau malah bahkan CT-scannya misalnya berlebihan nah itu contohnya jadi semua yang tidak merupakan indikasi tidak terjustifikasi tidak ada atau dengan kata lain ini tidak ada informasi tambahan dari pemeriksaan radiografik itu dibandingkan dengan informasi yang sebelumnya didapat itu sudah dikategorikan radiasi berlebih pada pasien berlibat gak bisa dipahamin ya jadi yang penting itu itu indikasinya indikasinya sudah memenuhi ya sudah memang itu yang harus dilakukan jadi yang penting benefitnya keuntungannya itu ada informasi diagnostik yang tidak diperoleh dari pemeriksaan sebelumnya pemeriksaan klinis jadi gini pemeriksaan dental sekalipun ya kalau memang informasi klinisnya sudah memenuhi syarat atau sudah memenuhi untuk dilakukan diagnosis kemudian rencana perawatan kalau tidak diperlukan bahkan cuma dental saja itu ya tidak memenuhi syarat kalau tetap dilakukan juga gitu loh jadi ya gitu jadi bahwa keputusan bahwa keputusan untuk melakukan pemeriksaan radiografis itu harus itu jadi sekecil apapun jadi tadi bahkan dental saja kalau tidak diperlukan yang sebenarnya tidak diperlukan jadi dengan kata lain dengan dibuatnya dental radiografis itu tidak menambah informasi tambahan berarti kan tidak diperluin itu sudah dikatakan berlebihan itu sudah menyalahi jadi pasien sudah diberi beban radiasi sinar X yang tidak diperlukan itu mungkin sudah jelas ya Intan Intan sayang mana halo bagaimana Intan iya dok terima kasih mana sih oh ya itu Intan jelas ya Intan jadi gitu tapi jangan terus semua harus timbang-timbang Intinya apa sinar X itu memiliki efek bahaya radiasi di samping benefitnya keuntungannya bisa melihat banyak sekali informasi yang tidak terlihat secara klinis ya ada lagi saya terima kasih dok ini selanjutnya ada pertanyaan lagi dok oh ya dari Ulfah Afnia Zikra Assalamualaikum dokter perkenalkan dok saya Ulfah izin bertanya dok dalam pengambilan radiografik panoramik bagian lower jaw harus sesuai focal trope apakah ada titik yang harus diperhatikan agar nanti hasilnya bagus ya dok terima kasih dokter jadi tadi mungkin bisa dilihat lagi yang tadi saya sampaikan bahwa harus menggigit dalam keadaan edge to edge ya jadi edge to edge nya itu penting jadi supaya gigi-gigi rang atas maupun apa namanya body of the mandible apa namanya corpus mandibula ini juga berada di dalam focal trough jadi itu selain juga memperhatikan tadi acuan-acuan yang harus tepat ya sagital plane FHP itu harus tepat jadi supaya menjamin menjamin struktur-struktur tersebut ada di dalam focal trough ya itu yang harus dipenuhi tadi kalau yang rang bawah tadi itu harus meminggit dalam S2S kalau S2S perhatikan deh kan giginya agak maju kan dibandingkan yang oklusi sentrik giginya pasti mundur doang ya kan ada gap bukan gap baik apa tuh namanya beda-beda antar jadi lebih mundur sedikit lah nah itu dalam keadaan S2S supaya tadi berada dalam focal trough begitu ada lagi bagaimana D.Ulva udah ya sayang terima kasih dok selamat sama Ulva bagaimana ada-ada disini apakah ada pertanyaan lagi dengan dokter menik silahkan coba saya disana ya wah bisa ketemu langsung deh ya dok semoga cepat ya dok kalau ada waktu bisa ketemu saya bisa ke Padang iya dok insyaallah ada lagi yang mau bertanya mungkin nanti ya bagaimana dokter resti ya mudah-mudahan ada kesempatan lagi karena ini baru sedikit ya dari sebagian besar yang materi radiologi ya seperti itu tapi kalau teknik tadi udah hampir semuanya ya yang hanya sebagian saja itu tadi tentang kelainan ya benar tekniknya udah saya sampaikan bagaimana DAD apa Pak ada lagi yang ingin ditanyakan ada enggak kalau enggak ada waktunya udah habis ya kalau sebenarnya ada satu tentang peri tapi nanti saya sampaikan ke dokter ini tapi saya saya tawarkan aja sekarang kalau kalau udah ada udah gak ada waktu ya udah gak apa-apa tapi kalau masih mau saya masih bisa nyampekan tapi terserah aja aklamasi aja kesepakatan semuanya kalau enggak yaudah nanti aja tentang periode sih hanya sepintas boleh boleh kalau dokternya berkenan enggak sih boleh oh gitu yaudah gak capek dengernya bagaimana DAD saya emang suka ngomong Cilari Cilari ngomong DAD gimana sedikit aja ya hanya saya gak banyak ini sih gak apa sudah saya ringkas oke sebentar ya ya silahkan dokter ya ini dari bawah sedikit kok 52 tapi jangan takut sebentar-sebentar oke ya berikut ini tentang perio ya jadi perio jadi emang ini yang nanti bakalan ketemu terus kan ya kasusnya banyak banget oke nah disini periodontitis jadi periodontitis itu adalah demineralisasi atau destruksi jaringan tulang penyangga ya jadi bukan MLD antin tapi disini tulang atolarnya jadi tadi ini sama ya prinsip pembacaannya mutu general view specific view kemudian disini ada kelainan periodontal itu akibat infeksi ya semua kan namanya namanya juga itis ya periodontitis jadi kelainan peradangan pada jaringan penyangga gigi ya itis jadi semuanya akibat infeksi tapi ada juga kelainan periodontal yang akibat trauma ya kemudian kondisi sistemik kemudian ada gambar apa pengaruh dari manifestasi neoplastik dan degeneratif nah ini yang penting adalah evaluasi tulang secara menyeluruh kemudian mengevaluasi juga pola densitasnya nah untuk menyeluruh pakai panoramik ya tadi sekali lagi panoramik hanya melihat keseluruhan aja untuk yang detail menggunakan yang triapikal tapi di apa namanya yang paralel ya tadi kita udah bahas kan ya karena kita mengutamakan kegeometrisan dari hasil teknik paralel nah ini bedanya ini paralel tadi ya nah ini maksudnya kesalahan apa namanya kesalahan sudut vertikal yang bisa sangat mempengaruhi posisi posisi alveolar jadi memang sangat sensitif nah sensitifnya kesalahan sudut vertikal terhadap penilaian tulang alveolar pada kelainan periodontal jadi kesalahan sudut vertikal ini sangat berpengaruh terhadap posisi ya penentuan posisi tinggi tulang nah ini kenapa kok biting lebih diutamakan pada kelainan periodontal seperti ini ya jadi kita udah bahas tadi kan ya karena posisi yang lebih dekat dan lebih paralel ya pada bite wing nah ini contohnya ini pada bite wing hasilnya agak agak kabur gak apa-apa ya yang penting kalian bisa ngelihat ini kasus yang sama ya jadi tinggi tulangnya sebenarnya sudah mencapai sepertiga tengah pada bite wing ya atas dan bawah ya tapi pada periapikal dia terkoreksi ini karena kesalahan sudut vertikal ya terlihat lebih tinggi ya tidak sesuai pada keadaan dengan keadaan sebenarnya ya jadi memang pada keadaan ya terutama ya pada kelainan periodontal yang hanya mencapai sepertiga tengah aja ya bite wing ini ini kalaupun menggunakan teknik teriapikal menggunakan yang paralel kemudian uh ini gak jelas gak usah aja nah buka dan lingual gak bisa kelihatan ya jadi perbatasan dari teknik ini ya sama ya semuanya jadi ini sebenarnya kasus dimana ada poket yang sangat dalam di buka lingual begitu disini tidak terlihat sama sekali kelainan kerusakan tulang di mesial distal jadi yang kelihatan hanya mesial distal dari gigi saja kan ya jaringan tulang poin dari evaluasi jaringan periodontal jadi pedoman ada 10 pedoman apa saja sih kalau yang harus diperhatikan pada waktu mengevaluasi jaringan atau kelainan periodontal yang pertama sisa tulang yang ada kemudian keadaan tulang veolar atau aplatesnya ada tidaknya keterlibatan kurkasi kemudian lebar ruang perdontal terus faktor lokal faktor lokal juga penting terus bentuk otomorfologi akar dilihatnya semua dari general view kelihatannya ketemunya kemudian pertimbangan hubungan struktur anatomis dan keadaan pakologisnya terus kontak interdental kemudian garis okluksi nah dari keseluruhan ini yang tadi itu secara keseluruhan itu kuantitas dan kualitas tulang yang harus dilihat jadi gambaran keseluruhan dari luas kerusakannya pola kerusakannya itu arah kerusakannya harus antara vertikal kemudian tentang tulangnya juga nah ini bone loss atau kerusakan tulang istilahnya bone loss kehilangan tulang vertikal contoh ya nah ini bone pattern dari ini yang tadi saya bilang FMX full mouth survey itu kayak gini jadi beberapa proyeksi atau beberapa pembuatan beberapa radiografi biting maupun priapikal menyeluruh dari semua gigi yang ada ini kerusakan tulang yang relatif horizontal ini cuman membedakan aja ini yang vertikal ini pola ini pola tulang yang sudah mengalami kelainan bondisplasia jadi pola tulang yang normal itu ada ada pola yang normalnya di masing-masing regio kalau ini sudah mengalami perubahan densitasnya meningkat kemudian pola tulangnya menjadi lebih granular seperti ini contoh pola tulang yang granular jadi untuk memperjelas apa sih yang dimaksud dengan pola tulang untuk alflar cress yang penting diperhatikan adalah batas atau kortikal yang menyelubungi di alflar cress dari puncak tulang veolar yang menyatu dengan lamina dura kemudian tinggi bentuk dan outline-nya kesinambungannya atau kepadatannya kemudian area tulang konsolusnya juga nah ini dia jadi alflar cress itu yang ini kan jadi tadi tentang tulang kortikalnya adalah keutuhan dari tulang kortikal di cress ini cress itu kan puncak puncak dari tulang alflar jadi keutuhannya bagaimana masih adakah masih normalkah atau sudah terjadi discontinue terputus atau irregularity irregularity itu menjadi tidak smooth lagi harusnya kan bentuknya smooth ini sebenarnya juga sudah terjadi kelainan di sini membandingkannya adalah dengan melihat lamina duranya jadi tulang kortikal alflar cress itu sebenarnya merupakan kelanjutan tulang kortikal dari alflar cress merupakan kelanjutan dari lamina dura nah sekarang tentang tingginya tentang tingginya posisi posisi dari alflar cress ini yang normal adalah setengah sampai satu setengah milimeter posisinya ini normal posisi normal adalah setengah sampai satu setengah milimeter dari CEJ biasanya itu yang membantu adalah menghubungkan dua CEJ yang berdekatan kemudian ditarik garis di sini ditarik garis nah ini dihitung berapa jaraknya nah disini harus tulang kortikalnya itu harus smooth atau harus apa namanya halus terus menyatu dengan lamina dura dan dalam dalam hal lebar dan radioopasitasnya densitasnya jadi tadi dibandingkannya dengan lamina duranya lamina dura di sekitarnya yang menyambungnya ini kemudian paten dari trabukula jadi pola trabukulanya harus normal juga ini udah sama oh ini terjemahannya oke ini contohnya yang lain anular crest di gigi anterior dan posterior beda ya anterior tuh pasti meruncing atau pointed ya sedangkan pada apa namanya gigi posterior dia berbentuk mendatar atau bentuk mendatar atau horizontal nah ini sama tadi setengah sampai dua mili atau satu setengah sampai dua mili di bawah CEJ membentuk sharp angle membentuk sudut yang tajam terhadap atau kalau ketemu atau menyatu dengan lamina dura tempat menyatunya itu harus membentuk sudut tajam pada gigi posterior ini sama aflar crest lamina dura ini adalah tentang keutuhannya lebarnya dan kontinuitatnya terhadap tadi tulang kortikal di crest jadi menyelubungi seluruh gigi ini bagaimana tentang tadi lebarnya keutuhannya dan homogen atau tidaknya jadi masih ada melebar atau terputus oke keterlibatan furkasi adalah daerah furkasi tradusensi kehilangan tulang di daerah furkasi nah biasanya menyatu atau melupakan kelanjutan dari kelainan di daerah marginal jadi daerah marginal ini kerusakannya sangat berat biasanya kerusakan yang vertikal menyatu menyambung bisa dibilang menyambung ke arah furkasi atau bisa juga merupakan kombinasi pulpo priartikal perluasan ke arah akibat karyas kombinasi pulpo priartikal keterlibatan furkasi itu bisa merupakan itu jadi ruang predontal ini melihat keutuhannya juga ada atau tidaknya keutuhannya dalam hal tebal, lebar, dan kepadatannya nah ini jadi garis radiolusen ini lebarnya bagaimana masih normal atau tidak ruang predontalnya melebar atau menyempit disini biasanya evaluasinya itu kan ini sama nah perbandingan mahkota akar adalah perbandingan mahkota radiografis secara radiografis jadi mahkota radiografis adalah atau akar ukuran akar secara radiografis adalah akar yang masih didukung oleh tulang afeolar jadi misalnya penurunan tinggi tulangnya sudah mencapai sepertiga tengah atau sepertiga cervical jadi sudah ada penurunan tinggi tulang maka perbandingan mahkota akarnya bukan lagi 2 banding 3 bukan mahkotanya yang diukur tapi disini perbandingan mahkota akar mahkota atau akar yang masih didukung oleh tulang afeolar jadi kalau sudah berat ya sudah tinggal 2 banding 1 misalnya 2 bagian ke arah koronal dan 1 bagian di apikal saja nah untuk panoramik ini bisa melihat secara keseluruhan bentuk dan ukuran akar nah ini dan sisa tulang yang menjaga gigi untuk menentukan tadi perbandingan akar terhadap mahkota secara radiografis nah contohnya ini jadi sisa akar yang masih didukung oleh giginya kayak ini ini udah tinggal mungkin udah gak 2 banding 3 lagi tapi udah 1 banding 1 misalnya yang mungkin lebih parah mana ya ya inilah gigi-gigi antri orang bawah tulangnya kan tinggal setengah bagian jadi perbandingan mahkotakarnya 1 banding 1 1 mahkota mahkota yang ke arah koronal bukan mahkota sebenarnya bagian koronal yang masih sudah tidak ada tulang alveolernya dan bagian akar yang masih ada tulang alveolernya faktor lokal mengidentifikasi kalkulus atau tempatan yang tidak baik pencetus ya faktor lokal pencetus kelahiran perdontal kemudian pertimbangan hubungan struktur anatomis misalnya ada tidaknya berdekatan atau tidaknya dengan sinus maksilaris dan lain sebagainya karena ini gambar bisa mempengaruhi arah kerusakan tulangnya juga ya atau ada tidaknya karyas itu pertimbangan patologis ini sebenarnya mengurai tadi ya 10 poin dari evaluasi jaringan periodontal atau ada tidaknya gigi paksi atau supernomeri anomali-anomali misalnya anomali malposisi misalnya ya atau ada tidaknya ada beberapa gigi tambahan atau apapun ya itu bisa menjadi pencetus terjadi atau predisposisi atau bahkan menjadi faktor etiologi dari kelainan periodontal ini kalkulus contohnya kalkulus di sertikal gigi berupa garis atau tonjulan tadi opak ini tumpatan yang overhang ini contoh-contoh dari tadi faktor lokal faktor lokal yang berkaitan atau berhubungan dengan kelainan periodontal yang terjadi sama ya ini kalkulus kemudian tumpatannya juga overhang ini kelainan periodontalnya sudah anguler ini pertimbangan anatomis adalah unfavorable condition jadi makota yang tidak tidak punya kecembungan baik atau akar yang meruncing itu bisa merupakan faktor pencetus ini sudah ya tadi ya yang faktor karies pertimbangan patologis nah ini supaya gigi yang berbentuk tabung jadi tabung ini seperti ini jadi kecembungannya itu tidak berpinggang jadi tidak gendut jadi ini mempengaruhi jadi titik kontaknya tidak baik pada ini unfavorable condition jadi ini bukan anomali ya tapi variasi anatomis yang menyebabkan daerah interdental itu menjadi unfavorable tidak menguntungkan karena titik kontaknya menjadi tidak baik bisa menyebabkan bisa berupa faktor pencetus atau faktor predisposisi terjadinya kelainan periodontal nah ini contoh-contoh yang lain ya tapi yang jelas ini sih oke kontak marginal ini titik kontaknya garis oklusi juga gitu garis oklusi yang tidak tidak apa namanya tidak baik misalnya ini ya garis oklusi yang tidak baik seperti ini mungkin lebih jelas garis oklusi yang tidak baik kontak marginal yang ini ya garis oklusi bisa dilihat tidak segarisnya bidang oklusi ini bisa merupakan faktor pencetus terjadinya kelainan periodontal di sini ini juga garis oklusi yang tidak baik contoh-contoh ya karena mencetus adanya selama oklusi ini periodontitis yang sudah ke arah periodontitisnya jadi bisa localized atau generalized jadi kehilangan tulangnya arahnya bisa ringtone angular kemudian kehilangan tulang horizontal disebut horizontal apabila sejajar dengan garis yang imaginer garis imaginer tadi ya yang pada penentuan besarnya kerusakan tulang kan kita membuat garis imaginer di situ nah kalau sejajar dengan garis imaginer itu maka disebut kehilangan tulangnya dalam arah horizontal kemudian ya ini kehilangan tulang ya bisa ringan moderate dan lanjut nah yang termasuk dengan ringan nah ini memang agak berbeda dengan diagnosis stereo ya dari kelainan periodontal yang secara klinis ya nah ini kalau kita memang lebih ke arah keparahannya dan bahan keparahannya dalam hal banyaknya kehilangan tulang proporsi proporsi banyaknya kehilangan tulang ya jadi yang tergolong ringan atau masih mild itu adalah kehilangan tulang sekitar 20% dari tinggi tulang yang normal jadi berarti harus dihitung dari ketinggian tulang keseluruhan jadi menghitung apa namanya panjang akar ya kemudian bisa dikatakan juga 1-2 mm kalau nggak yang bisa membantu kurang lebih 1-2 mm dari tinggi normal itu yang mild seperti ini ya ini masih mild kemudian alkuar klasnya juga mengalami irregularity atau apa namanya masih berupa apa namanya tulang kortikal yang tidak beraturan terputus gitu ya bukan masih belum terlihat destruksi tulang yang signifikan ya nah kalau ini udah ada penurunan tinggi tulang nih ya jadi ini yang termasuk moderate ya kehilangan tulang antara 20-50% dari penyangganya jadi emang benar kudu harus menghitung yang normalnya berapa jadi masih masih 20-50% atau sudah melebihi itu ya jadi kalau secara umum kurang lebih lebih dari 2 mm ya dari posisi yang sebenarnya nah kalau yang berat yang lebih dari itu ya ini berat ya sudah kehilangan tulangnya atau penurunan tinggi tulangnya adalah lebih dari 50% dari tulang penyangga jadi dari keseluruhan tinggi tulang yang sebenarnya ya itu yang nah yang agresif ini beda lagi agresif itu adalah apabila bisa saja berbagai tingkat keparahan kehilangan tulang ya kalau agresif perolytentis tapi kalau agresif itu adalah apabila minimal faktor penyebabnya jadi akumulasi plaknya jadi faktor pencetus akumulasi plak dan kalkulusnya itu kecil dibandingkan dengan kehilangan tulang yang sedemikian hebatnya jadi kalau dinilai kondisi OHIS-nya ya OH-nya tidak terlalu buruk tapi kehilangan apa namanya kehilangan tulangnya berat nah ini bisa localize dan ada yang tapi mungkin ini agak beda ya untuk agresif apa namanya klasifikasinya yang penting itu jadi kehilangan tulang yang lebih berat daripada faktor pencetusnya jadi ada faktor lain bukan faktor lokalnya aja nah kalau yang localize itu yang spesifik di area molar dan gigi insisif ya jadi yang mengalami kelainan itu hanya gigi molar satu dan gigi insisif yang atas dia sangat cepat sekali dengan minimal amount of plug dan makin lama makin banyak yang terlibat ya gak cuman gigi molar aja dan biasanya bilateral simetris ya kiri kanan sama nah abses predontal udah selesai nih abses predontal adalah abses karena ada area yang terjebak jadi gini jadi kerusakannya itu bukan dari arah marginal lalu habis ke arah apikal ya hilang distruksi ke arah apikal tapi disini karena adanya biasanya food impaksi ya food impaksi yang terjebak sehingga apa namanya kehilangan jaringan tulangnya apa namanya distruksi tulangnya itu dari arah yang bukan dari arah marginal dari arah dalam ya bisa dibilang sehingga ada beberapa keadaan yang bisa terlihat adanya base of bone jadi jembatan tulang jadi itu merupakan gambaran dari radiolusensi jadi bleach of bone itu garis radio opak atau sisa tulang sisa tulang radio opak yang membatasi area si abses kredontalnya ini dengan daerah yang masih normal dengan puncak tulang afeolarnya lah yang penting ya belum tentu normal juga sih nah kayak gini jadi ini bisa dilihat ya ini tapi memang secara klinis lebih jelas sih ya jadi absesnya jadi tanda-tanda peradangan yang sampai terjadinya abses tuh lebih pasti jelas dari klinisnya ya tapi disini bridge of bone itu yang ini jadi disini ada radiolusensi yang klinisnya juga pasti ada pushnya ada fistolnya tapi disini masih ada tulangnya jadi terjebak gitu lah ya radiolusensinya absesnya terjebak dan disini ada ini bridge of bone itu ini ini bridge of bone jadi ada sisa tulang ya di atas dari area radiolusensi abses oke ini sih gak terlalu penting ya yang secara sistemik ini kalau kerusakan tulang yang karena manifestasi keganasan juga menyerupai kerusakan tulang desrusi tulang yang merupakan manifestasi keganasan atau manifestasi klinis sistemik misalnya diabetes meditus itu juga bisa menyerupai predontitis lanjut ya nah ini udah kelainan yang udah lanjut ini sih keganasan ya lekimia atau yang lain nih ada-ada kelainan yang menyebabkan tulang afelarnya berubah sedemikian hebatnya oke eh belum ini kayaknya gak perlu banget sih nah kesimpulan jadi perlu radiograf yang memiliki disorsi ukuran dan bentuk yang minimal jadi tadi makanya harus pakai bukan harus diutamakan menggunakan bitewing atau priapikal yang paralel priapikal yang paralel duluan deh priapikal yang paralel baru mungkin bisa dipakai bitewing kemudian harus memperkirakan dimensi yang ketiga karena kan kalau apa namanya pocket dan kerusakan tulang kan bisa ke segala arah jadi pocket dua dinding dua dinding kemudian evaluasi spesifik dari arah puncak sampai keres sampai dengan apikal ya bidah interdental dan harus dievaluasi secara keseluruhan ya termasuk pola tulangnya trabekulasi tulangnya kualitas dan kualitas tulang oke selesai wah luar biasa dokter terima kasih dok terima kasih dok mudah-mudahan menambah menambah mengingatkan kembali ya mengingatkan kembali nabah catatan ya nabah catatan catatan yang masing-masing ya buat nanti bekal bekal masuk klinik mudah-mudahan kita bisa onsite ya jangan pakai phantom lagi iya 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 bener dok begitu kalau mau tanya apa masih ada waktu udah habis sebenarnya dok iya dok tapi terima kasih sekali dokter udah meluangkan waktunya dok semoga ilmunya sangat bermanfaat bagi adik-adik ini untuk kliniknya nanti ya dok baik dok mengingat waktu yang sudah udah habis ya dok mungkin mungkin kita tutup ya dok baik terima kasih dok iya dok sebagai penutup dapat saya simpulkan dari topik tadi bahwa pemeriksaan radiografis ini bertujuan untuk memperoleh informasi diagnostik yang sangat mendukung dari rencana perawatan yang akan nantinya kita lakukan ya dok oleh karena itu radiografi yang harus berkualitas agar tidak terjadi kesalahan diagnostik ya dok ya sudah tidak terasa kita sudah sampai di pehujung acara demikianlah rangkaian kegiatan kuliah fakar pada hari ini dok sebelum mengakhiri kegiatan hari ini bisa kita ada sesi foto dok boleh dok baik untuk adik-adik disini diharapkan mengaktifkan videonya ya kita akan sesi foto bersama narasumber kita bagi yang beliau berapa orang ya yang beliau berapa orang 60 dok oh ya baiklah alhamdulillah oke oke kevin diharap bisa diapain oke baik dok untuk sesi foto kita sekarang dimulai dari slide 1 saja oke 1 2 3 next slide 2 1 2 3 yang slide ketiga 1 2 3 ya terima kasih semuanya terima kasih dokter ya mudah-mudahan sehat ya dok amin amin sampai jumpa terima kasih dok terima kasih dok Assalamualaikum mohon maaf terima kasih dok Assalamualaikum terima kasih dok see you